Kemudian para pembicara, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Muhammad Halif MSCN dari Universitas Indonesia. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada Mbak Aisnina Zahra Akcilani dari River Warrior. Kemudian Bapak Fajar Ade Budiyono dari Inapas. Kemudian Bapak Dono Pristanto dari Do Indonesia. Saya ucapkan pula selamat datang kepada seluruh pimpinan universitas dan fakultas serta para tamu undangan. Dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Mirandi Suryawar Dhani yang akan membuka menutup acara pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, saya menjelaskan sesunan acara pada webinar hari ini. Acara akan dibuka oleh Wakil Rektor bidang SDM dan Asset Universitas Indonesia. Kemudian sambutan dari Do Indonesia. Lalu kami memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dari pembicara yang terbagi menjadi dua sesi. Yang kemudian diikuti dengan sesi Q&A pada akhir sesi pembicara. Bapak dan Ibu, saya informasikan pula pada acara hari ini. Bapak dan Ibu diharapkan agar memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, Bapak dan Ibu diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon dan video. Peserta tidak melakukan screen sharing selama acara berlangsung. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan melalui fasilitas Q&A dengan format penama peserta kemudian pertanyaan. Lalu Bapak dan Ibu diharapkan untuk mengisi daftar habir pada link yang akan dikirimkan melalui kolom chat. Lalu Bapak dan Ibu, sesuai dengan requirement dari Universitas Indonesia, terlebih dahulu saya akan menyampaikan safety induction. Sehubungan dengan acara pada hari ini yang dilakukan secara online dengan menggunakan platform Zoom, maka kami harapkan Bapak dan Ibu untuk memperhatikan yang pertama jarak pandang terhadap layar, PC, laptop, atau HP, ataupun gadget lain yang Bapak-Ibu gunakan. Kemudian aspek ergonomi dengan memperhatikan posisi duduk Bapak dan Ibu selama sesi berlangsung. Lalu bahaya listrik di sekitar Bapak dan Ibu seperti kabel charger atau colokan listrik. Dan apabila Bapak dan Ibu mengikuti acara ini secara bersama-sama dalam sebuah tempat, kami harapkan Bapak dan Ibu tetap memenuhi protokol kesehatan serta tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Serta kami ingatkan agar Bapak dan Ibu selalu menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini dengan menjalankan pola hidup sehat, serta menerapkan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bapak dan Ibu, sebelum melanjutkan acara, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara dapat berjalan dengan menjaga. Berdoa saya persilahkan. Doa selesai. Bapak dan Ibu, permasalahan sampah, khususnya sampah plastik, telah menjadi isu yang menarik perhatian global. Meningkatnya produksi sampah khususnya di negara berkembang seperti Indonesia yang belum memiliki manajemen sampah yang baik, tentunya menyebabkan berbagai dampak negatif mulai dari kesehatan hingga lingkungan. Dalam hal ini, Universitas Indonesia berkomitmen penuh untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dengan menjalankan berbagai inisiatif dalam manajemen sampah. Salah satu inisiatif tersebut adalah melalui kerjasama dengan Doa Indonesia yang bertujuan untuk memberikan publikasi kepada aktivitas Universitas Indonesia dalam pengolahan sampah plastik di lingkungan Universitas Indonesia. Dan webinar pada hari ini yang mengusung tema Education, Communication, Raising Awareness, and Changing People's Behavior, kelas penuh manajemen di Universitas Indonesia, merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan edukasi manajemen sampah ini. Ada pun kegiatan lainnya meliputi Komite Project Competition, rangkaian kegiatan Champion kelas WAS, serta Lomba 4R Plastik Air Force di Universitas Indonesia. Bapak dan Ibu, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Prof. Dr. Insider Deddy Pia di GIEA, selaku Wakil Rektor Bidang SDM dan ASET Universitas Indonesia, untuk menjaga rangkaian acara pada hari ini. Kepada Prof. Deddy, saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Moderator. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Riswan Sipayung, Presiden Direktur Draw Chemical Indonesia, barangka juga hadir pimpinan non-kelas Indonesia, para dekan, para wakil dekan, para dosen, ada juga tamu undangan yang tidak bisa saya butuhkan satu persatu. Teman saya, Prof. Dr. Andafat Malestari, Dr. Muhammad Halid, para pembicara, ataupun narasumber, para mahasiswa, serta hadirin dimanapun saudara berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunianya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkontribusi memecahkan permasalahan lingkungan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dan puji syukur juga kita panjatkan karena kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama melalui suatu webinar, Zoom, dengan judul edukasi, komunikasi, mengembangkan pengetahuan dan mengubah penggunaan orang-orang behavior plastik dan penggunaan di Universitas Indonesia. Bapak, Ibu, sekalian, sebagai sebuah universitas, UI memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan memajukan Indonesia serta memiliki visi misi jauh ke depan. UI berkomitmen penuh dalam menjaga dan mendukung kelasteran lingkungan dengan segala upaya. UI sudah mencanangkan program Zero Plastik di tahun 2018 di mana UI berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai mulai dari plastik untuk jamuan maupun yang dipakai sebagai wadah di kantin. Program tersebut pada tahun ini lebih diekspan dengan menghilangkan pemakaian botol ataupun gelas plastik air mineral sekali pakai untuk dijual di kantin di lingkungan UI. Pada tahun 2017 akhir, UI bekerjasama dengan Bank Sampah Depok untuk mereutilisasi sampah plastik yang tidak dapat dihindari. Dengan komitmen yang semakin tinggi di tahun 2019-2020, Alhamdulillah UI bekerjasama dengan pihak industri melaksanakan penelitian dalam memanfaatkan sampah plastik single layer dan multi layer sebagai salah satu bahan baku pembuatan asfal dan ini telah berhasil diaplikasikan di salah satu segmen jalan di kampus UI Depok. UI memandang plastik adalah sebagai suatu material ya untuk pengembangan penting dalam teknologi dan sains yang sangat bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Sejauh hal tersebut diterapkan pada tempat dan kadar yang tepat. Oleh karena itu UI berupaya keras menghindari pemanfaat plastik yang tidak sesuai yang dapat berdampak pada dengeredasi lingkungan. UI mendorong penelitian-penelitian untuk menghasilkan baik berupa plastik yang dapat didaur ulang atau terdegradasi dengan mudah ataupun material pengganti plastik yang ramah lingkungan. Ini yang kami sebut sebagai bijak pakai plastik. Saat ini Universitas Indonesia bekerjasama dengan Doe Chemical Indonesia untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan manajemen sampah plastik di lingkungan Universitas Indonesia yang mengusuh tema education, communication, raising awareness and changing people behavior. Tujuan dari kegiatan kerjasama UI dengan Doe Chemical Indonesia adalah untuk meningkatkan kesadaran warga UI dan masyarakat di sekitar kampus UI untuk mengelola sampah plastik dengan benar dan bijak. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Januari hingga Mart 2021 terdiri dari webinar lalu ada Community Project Competitions lalu ada Lomba 4R dan ada Champion Plus Was. Rangkaian kegiatan tersebut tentunya akan menjadi kesempatan untuk UI agar dapat memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran sivitas UI maupun masyarakat agar dapat bijak mengelola plastik. Tentu hal ini membutuhkan dukungan dari setiap pihak. Oleh karena itu saya berharap seluruh jajaran pimpinan sivitas Universitas Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat agar dapat berkomitmen tinggi terhadap pengelolaan sampah plastik secara efisien dan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup. Demikian sambutan saya untuk dunia yang lestari mari kita bersama-sama berkomitmen untuk bijak pakai plastik. Lebih kurangnya mohon maaf bila Tafiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Bedi atas pembukaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Riswan Sipayu silaku Presiden Direktur Do Indonesia untuk membutuhkan kata sambutan. Kepada Pak Riswan saya persilahkan. Terima kasih. Saya mau cek apakah suara saya bisa dengar dengan baik. Sudah Pak. Sudah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang terhormat. Salam sejahtera kepada kita semua dan kiranya hadirin sekalian dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Yang saya hormati Prof. Dr. Deddy Priyadi selaku Wakil Bidang SDM dan ASF Universitas Indonesia Prof. Dr. Randa Pak Malestari sebagai PIC untuk acara ini Dr. Muhammad Calit dari Universitas Indonesia Mbak Asnina Azara Akilani sebagai Co-captain dari River Warrior dan Bapak Pajar Udyono selaku Sekretaris General dari INA Plus dan Mas Dono Kristanto rekan saya dari Dao Indonesia dan tentu saja seluruh hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama kita panjangkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunanya kita semua dapat berkumpul secara virtual untuk menghadiri webinar yang atas kerjasama Udy dan Dao Indonesia. Perkenalkan saya mewakili Dao Indonesia dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama membuka acara ini. Menurut kepada tema kita hari ini, kita diharapkan akan mendengar banyak sekali informasi yang berharga dan bermanfaat tentang sampah plastik dan pengolahan sampah plastik dari para-para pembicara yang tentu saja sudah banyak berdiri di bidang ini. dapat dikatakan bahwa plastik telah memberikan banyak manfaat kepada kehidupan manusia bukan hanya karena sifatnya yang menahan air ringan fleksibel namun juga dapat didaur ulang. Namun demikian sampah plastik juga telah menjadi permasalahan di tingkat global termasuk juga di Indonesia. pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya sudah berupaya untuk memperbaiki pengolahan sampah dan pengurangan sampah di Indonesia. Tapi tentu saja pemerintah sendirian tidak dapat untuk melakukannya. Untuk itu diperlukan kerjasama dan partnership dengan berbagai pihak antara industri dan juga salah satunya tentu dengan dengan institusi pendidikan seperti Universitas Indonesia. Universitas Indonesia sebagai salah satu universitas terkebuka di Indonesia dapat menjadi tempat awal untuk melakukan inovasi edukasi dan juga inspirasi untuk membangun membangun perilaku bertanggung jawab tentang sampah plastik. adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang material dan sains dan di Indonesia DAO telah hadir sejak tahun 1973. Selain memiliki kantor di Jakarta DAO juga memiliki satu pabrik yang berlokasi di Cilogon memproduksi cairan polimer emulusi polimer yang digunakan untuk bahan baku cat maupun adhesif. dan dari berbagai bisnis yang dilakukan DAO di Indonesia DAO juga merupakan produsen dari biji plastik sebagai komitmen DAO untuk lingkungan khususnya terhadap pengelolaan sampah plastik ini tahun lalu DAO telah menunjuk target baru tentang sus yang diantaranya adalah nomor 1 DAO berkomitmen untuk menghentikan pencemaran lingkungan dengan mengumpulkan atau menggunakan kembali sebanyak tidak dari 1 juta metri ton sampah plastik pada tahun 2030 yang berikutnya DAO juga berkomitmen agar pada tahun 2035 produk DAO yang dijual kemasan atau di aplikasi kemasan plastik itu dapat 100% di-recycle untuk mencapai cita-cita ini DAO tentu saja perlu melakukan banyak upaya dan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia Universitas Indonesia seperti saya sebutkan tadi sebagai salah satu universitas terkebuka di Indonesia ini bisa kami percaya memiliki kemampuan untuk bisa menjadi contoh juga bisa menginspirasi menerapkan pengopalan yang baik di tingkat lingkungan institusi sekaligus juga mendidik generasi penerus bangsa Indonesia mewakili DAO saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang semuanya banyaknya atas kerjasama yang terjalin dan semoga kolaborasi ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh sekitas Universitas Indonesia dan masyarakat di sekitar Universitas Indonesia terakhir namun tidak kalah penting walaupun acara ini harus kita lakukan dengan dengan virtual saya berharap semoga webinar ini bisa memberikan manfaat dan wawasan kepada hadirin sekalian dan semoga informasi dan pengetahuan yang kita dapatkan hari ini dapat memberikan inspirasi untuk kita semua dapat mengambil peran masing-masing melaksanakan pengolahan sampah yang baik sekali lagi terima kasih dan semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat terima kasih terima kasih terima kasih banyak Bapak Rizwan selanjutnya Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini Universitas Indonesia akan secara resmi meluncurkan program communication racing awareness and changing physical behavior Plastic and race management di Universitas Indonesia saya persilahkan kepada Prof. Dr. Fatma Lestari untuk meresmikan rangkaian kegiatan ini kepada Prof. Fatma saya persilahkan terima kasih Mbak Miranda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua yang hormat Prof. Dr. Insinyur BDU di BDEE Wakil Rektor bidang STM dan ASW Universitas Indonesia atas support dan dukungannya demi pelaksananya yang semua yang keluar biasa antara Indonesia dengan Indonesia yang semua Bapak Rizwan Sipayun di Indonesia atas bersama ini yang sebenarnya dapat terwujud tidak lupa pada Ibu Menti Pasar Ibu dan juga Bapak Domi yang telah berkoordinasi dengan kami selama beberapa bulan ini sehingga dapat terwujud untuk para tip peneliti pengolahan sampah ini khususnya pada Bapak Dr. Muhammad Khalid yang sudah menginisiasi kerjasama ini dari Universitas Indonesia Dek Nina dari Ritual Warrior kemudian Bapak Fajar dari Ina Pas dan juga Bapak Dono Kristanto dari Indonesia Bapak Hari ini kita akan mendengarkan sharing dari para ahli dan juga aktivis kelik kita upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk memperkenalkan perlantaraan dan juga semakin memperkenalkan manfaat dari para para tamu undangan pimpinan Universitas Indonesia dan juga fakultas Alhamdulillah pada pagi hari yang cerai ini kita semua berkesempatan untuk berkumpul melalui Zoom dalam webinar Education Komunikasi yang berkesempatan dan juga diberkasi dan diberkasi Indonesia saya sampaikan bahwa tadi Indonesia untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk memperkenalkan untuk memperkenalkan di sekitar kampus UI dalam pengelolaan sampah plastik dengan benar dan bijak apakah suara saya jelas terdengar sudah sudah jelas terima kasih tujuan dari kegiatan kerjasama UI dengan Dochemical Indonesia adalah untuk peningkatan kesadaran warga UI dan masyarakat di sekitar kampus UI dalam pengelolaan sampah plastik dengan benar dan bijak rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut yaitu webinar hari ini dengan menyusun tema sebagai berikut dan kemudian dilanjutkan juga community project competition yang merupakan kompetisi yang akan diikuti oleh mahasiswa aktif Indonesia dalam melakukan promosi kegiatan terkait pengelolaan sampah plastik masyarakat selanjutnya rangkaian berikutnya adalah webinar edukasi pengelolaan sampah plastik yang akan menghadirkan para pembicara itu dan juga ibu dokter zakianis SKN-MKM dari dosen SKN UI dimana catat tanggalnya rekan-rekan sekalian yang akan kita adakan pada tanggal 3 Februari rangkaian kegiatan berikutnya adalah rangkaian kegiatan champion kelas suas karena pada kegiatan ini kita akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen pengelolaan sampah plastik di tingkat fakultas sekolah atau program pendidikan fokasi yang akan diakhiri pada bulan Maret tanggal 10 Maret dengan pengumuman bagi juara-juara untuk implementasi manajemen pengelolaan sampah plastik di tingkat fakultas sekolah ataupun program pendidikan fokasi di kampus UI oke baik selanjutnya adalah lomba 4R dimana lomba 4R ini mengusung tema education communication awareness dan changing people behavior saat ini sudah dibuka pendaftaran untuk mengikuti lomba ini dan diperuntukkan untuk mahasiswa aktif Universitas Indonesia dengan berbagai voucher-voucher menarik bagi pemenang e-poster e-booklet maupun video competition berikut adalah tayangan e-flyer pengumuman terhadap lomba ini demikian bapak ibu sekalian adalah rangkaian kegiatan kerjasama antara Universitas Indonesia dengan Dow Indonesia terkait dengan peningkatan kesadaran bagi mahasiswa bagi seluruh sivitas akademik KUI dan juga masyarakat yang terkait semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan pemanfaatan penggunaan plastik karena kita tidak bisa terlepas dari penggunaan plastik dan yang begitu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dan sekali lagi saya ingin mengingatkan pesan dari Prof. Dedy tadi adalah bijak dalam pengelolaan plastik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Mbak Miranda untuk launching kegiatan kita terima kasih Prof. Fatma mohon maaf tadi saya ternyata masih mute dan selanjutnya adalah launching untuk rakaian kegiatan pada hari ini mari Bapak dan Ibu marilah kita saksikan video teaser kegiatan pada hari ini selamat menikmati selamat menikmati dan memajukan Indonesia yang tertuang dalam visi dan misi yang jauh ke depan UI berkomitmen penuh dalam menjaga dan mendukung pelastarian lingkungan hidup melalui berbagai upaya sebagai bentuk komitmen tersebut antara lain adalah UI telah melakukan pemilihan sampah dan pengurangan sampah plastik di fakultas di fakultas fakultas dan saat ini juga sedang menggalak kahlian dilalui agar pengelolaan sampah plastik menjadi efisien dari HPP pada akhir tahun 2017 UI juga bekerjasama dengan bank sampah Depok untuk mereutilisasi sampah plastik yang tidak dapat dihindari selain itu pada tahun 2019 2020 UI bekerjasama dengan pihak industri dalam melaksanakan penelitian terkait pemanfaatan sampah plastik single layer dan multi layer sebagai salah satu bahan baku pembuatan asfal dan telah berhasil diaplikasikan di salah satu ruang jalan di kampus Depok dalam hal ini UI memandang plastik adalah sebagai suatu pengembangan penting dalam teknologi dan sains yang sangat bermanfaat bagi manusia sejauh hal tersebut diterapkan pada tempat dan kadar yang tepat upaya UI ke depan adalah bekerjasama dengan Dow Chemical Indonesia guna memberikan edukasi kepada sititas UI maupun masyarakat di sekitar 100 UI selain itu memberdayakan masyarakat di sekitar kampus UI agar bijak dalam mengelola sampah plastik yang akan disampaikan melalui edukasi dan kegiatan-kegiatan seperti community project tujuannya adalah agar kita mampu menghindari penggunaan plastik yang tidak sesuai dengan harapan sehingga nantinya akan berdampak bagi negradasi dukungan marilah kita bekerjasama menjaga komitmen terhadap pengelolaan sampah plastik secara efisien dengan mengedepankan klaster yang lingkungan hidup selamat menikmati selamat menikmati bapak dan ibu secara resmi telah kita buka rangkaian kegiatan manajemen sampah plastik dengan tema education communication raising awareness and changing people behavior plastik and waste management in universitas indonesia kerjasama antara universitas indonesia dan dao indonesia selanjutnya marilah kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi sesi pertama akan tetapi bapak dan ibu saya ingatkan kembali agar bapak dan ibu untuk dapat mengisi daftar hadir pada link yang telah dikirimkan melalui kolom chat dan apabila bapak dan ibu ingin mengajukan pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan bapak dan ibu melalui fasilitas Q&A dengan format nama peserta kemudian pertanyaan langsung saja kita mulai pemaparan materi oleh pendicara pertama kita yaitu mbak Aismina Azahra Akhilani dengan tema mitos daur ulang plastik sebagai solusi pencemaran plastik akan tetapi tak kenal makata sayang izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara pertama kita ini mbak Aismina Azahra Akhilani atau yang akrab dipanggil dengan Nina lahir di Sidoarjo 17 Mei 2007 masih sangat muda bapak dan ibu dan mbak Nina ini merupakan aktivis muda peduli lingkungan yang telah aktif mengkampanyekan pengolahan sampah khususnya sampah plastik di Indonesia melalui berbagai inisiatif salah satunya melalui aksi surat terbuka kepada Presiden Amerika Donald Trump Kanselir Jerman Angela Merkel dan kemudian Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada tahun 2019 yang berhasil menarik perhatian masyarakat dan media internasional selain itu pada tahun 2019 Nina juga terlibat dalam pembuatan film dokumenter tentang anak yang melakukan aksi penyelamatan lingkungan oleh salah satu stasiun TV Jerman saat ini Mbak Nina aktif sebagai co-captain River Warrior yaitu yang merupakan komunitas anak muda untuk mengwujudkan sungai berantas bebas plastik langsung saja saya panggilkan pembicara pertama kita S. Nina Azhara Akilani kepada Mbak Nina saya persilahkan Halo terima kasih semuanya saya akan itu ya share screen teman-teman terima kasih banyak karena sudah mengundang saya di webinar yang sangat penting ini disini saya akan membahas yang paling bawah di BNR Mbak Nina bagaimana Mbak ya oke hari ini kita akan bercerita tentang mitos daur ulang plastik sebagai solusi penyelaman plastik ya atau tidak ini sudah dijelaskan oleh moderator Mbak Miranda nama saya Ais Nina Azhara Akilani nomor saya sekarang 13 tahun saya kelas 8 bersekolah di SMP Negeri 12 Gersik saya adalah co-kapten dari River Warrior River Warrior adalah komunitas anak muda yang peduli lingkungan dan mimpinya kita itu akan membebaskan sungai berantas dari sampah plastik yang mengkampanyakan Zero Waste Lifestyle saya akan mengawali dengan kondisi pencemaran sampah plastik yang ada di Indonesia ya ini fotonya kita biasanya sekarang kalau ke pantai itu bukannya melihat pasir ya di pinggir pantai tapi kita melihat sampah plastik yang sangat banyak ini terjadi karena pemerintah tidak memfasilitasi atau tidak memberi layanan pengangkutan sampah kepada masyarakat masyarakat terpencil yang ada di pinggir sungai maupun pinggir pantai jadi pengelolaan sampah plastik yang bijak itu pemerintah harus melayani fasilitas harus melayani fasilitas pengangkutan sampah agar tidak terjadi penjaman seperti ini akibatnya sampah plastik yang kita buang ke pantai ke laut akan mengganggu habitat hewan-hewan yang ada di laut salah satunya ini adalah paus yang ditemukan mati dalam keadaan perutnya penuh dengan sampah plastik di pantai wakatobi ada 5,9 sampah plastik yang ditemukan dalam perutnya paus 59 5,9 kilogram ada 19 plastik keras ada 25 kantong plastik 2 sandal jepit 115 gelas plastik 4 potol plastik dan juga tali refia selanjutnya yang di sebelah kanan ini ada 3 penyu yang ditemukan mati dengan mulut yang ada plastiknya ini terjadi di pulau pari kepulauan seribu jakarta yang sudah saya bilang tadi penyemaran yang ada di sungai sampah yang kita buang ke sungai itu pasti akan mengalir ke laut akan terbawa ke laut sampah plastik mengotori laut ya jadi sampah plastiknya akan mengotori laut saat itu saya sedang berkunjung ke tuban dan saya ke pantai bum dan mengumpulkan sandal-sandal jepit yang dibuang langsung oleh warga teman-teman bisa lihat di pojok kanan ini ada rumah-rumah warga yang sangat banyak berjajaran yang membuang sampahnya langsung ke laut tanpa dipilah ini adalah contoh tumbukan sampah plastik yang sangat besar di bantaran kali berantas saya menemukan ada 302 timuran sampah plastik mulai dari Mojokerto hingga Sarakaya ya habis saya benar-benar suka berenang dan waktu itu saya sedang mengunjungi tuban ke sumber mata air Silowo jadi airnya itu benar-benar jernih dan saking jernihnya di dasar sumber mata air saya bisa melihat sampah plastik yang sangat banyak ini saya mengumpulkan sampah plastiknya saya melakukan brand audit dan saya menemukan paling banyak itu sampah saset saset sampo sabun deterjen ada snek-snek juga juga banyak lagi padahal sumber mata air itu harus menjadi tempat apa ya tempat yang harus bersih tidak boleh ada pencemaran selanjutnya sebagian besar sampah plastik itu memang bisa jadi daur ulang tapi proses daur ulangnya plastik itu akan melepas zat aditif yang beracun ini adalah foto saya sedang menunjuk sampah plastik impor yang dibuang di desa-desa kecil sekitar pabrik kertas karena pabrik kertas yang impor sampah kertas dari luar negeri tapi sayangnya luar negeri itu menyelundupkan sampah plastiknya jadi sampah plastiknya bercampur dengan sampah kertas padahal sampah botol ini itu masih bisa jadi daur ulang tapi negara-negara maju itu tahu bahwa persedia daur ulang itu sangatlah buruk dan apa ya susah gitu loh sangat susah dan biayanya sangat mahal dan prosesnya pun sangat lama ini adalah proses daur ulang plastik ya tapi sebelum dikasih di pabrik di plastik plastiknya itu harus dicuci dan dijajah kecil-kecil yang itu akan melepas apa namanya yang akan menyebabkan pencemaran dan juga terlepasnya mikroplastik ini sampah plastiknya dicuci dengan air kemudian dijajah kecil-kecil dan airnya ditiriskan di sini airnya ini akan mengalir ke sungai dibuang ke sungai tanpa diolah dan akan melepas mikroplastik sehingga ini terjadi pencemaran sungai yang ada di jombang fenomena gunungan busa di sungai tingginya ini mencapai 5 meter dan panjangnya lebih dari 100 meter yang membuat wajah warga menjadi hepo dan juga khawatir ini ya dan ini tuh fenomena gunungan gusa ini diduga karena pabrik perusahaan mengolah plastik bekas bungkus sabun colek dan juga deterjen yang ada di jombang ya ini mikroplastik ditemukan di limbah limbah cair dari pabrik darur ulang plastik yang sudah saya bilang tadi proses darur ulang plastik akan melepas mikroplastik tapi apa sih bahayanya mikroplastik mikroplastik itu kan dia ter berasal dia berasal dari mikroplastik sampah sampah plastik yang besar gitu ya tapi untuk membuat sampah plastik itu ditambahkan jat-jat berbahaya yang untuk membuat apa namanya plastik yang lentur anti air dan anti panas jadi mikroplastik ini sudah jelas sangat berbahaya tapi waktu mikroplastik sudah sampai ke sungai dia akan menyerap pelutan-pelutan yang ada di sungai seperti limbah cair deterjen logam berat pesticida dan juga banyak lagi kemudian mikroplastik itu akan dimakan oleh ikan dan racunnya akan melepas akan keluar di tubuh-tubuh ikan sehingga ikannya akan kita makan dan itu berarti secara tidak sengaja menelan mikroplastik kenderaan tubuh kita ini adalah kegiatan saya mengamati sungai untuk mengambil sampel air untuk mengetahui berapa banyak mikroplastik yang ada di sungai berantas saya juga mengambil sampel di air garam yang saya ambil dari pantai Gersi dan Surabaya di sampel udang dan juga di lembung ikan lembung ikan saya menemukan paling banyak mikroplastik fiber fragment dan juga filament saya sebagai anak muda yang akan mengharisi lingkungan lingkungan yang saat ini sudah terjemar saya mengetikannya mulai sekarang dengan melakukan aksi untuk menghimbau warga Surabaya untuk stop membuang sampel plastik ke sungai karena sungai berantas ini juga menjadi bahan sumber air minum bagi 5 juta orang di Surabaya setelah menyusuri sungai saya menyampaikan usulan pengurangan kepada Ibu Risma saya memberitahu apa jumlahnya demuran sampahnya bagaimana banteran sungainya sangat tercemar saya beritahu Ibu Risma kemudian pemerintah langsung membersihkan temukan sampah yang ada di bantaran sungai kemudian saya juga melakukan kampanye aksi remaja kurangi sampah plastik di Purwakarta bersama Kang Dedi Mulyadi sampah impor akan menambah beban penjemahan sampah plastik dan juga akan membawa sampah plastik residu kotor yang dibuang sembarangan ataupun dibakar ini adalah maaf 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 3 menit lagi ya terima kasih ini adalah aksi saya untuk mengatasi penjemahan sampah plastik saya menulis surat kepada Presiden Donald Trump dan juga melakukan orasi aksi menolak sampah plastik impor di depan konsulat Amerika tapi saya tidak bertemu dengan duta besarnya kalau ini surat untuk Perdana Menteri Australia saya bertemu langsung dengan duta besar Australia di Jakarta dan saya juga bertemu dengan duta besar Jerman Peter Schoof dan saya menulis surat juga untuk Sile Jerman Angela Merkel kemudian aksi saya ini diliput oleh media nasional maupun internasional saya juga mendukung petisi online untuk agar memberikan sampah plastik masuk ke dalam Indonesia yang membangun museum sampah plastik impor untuk mengedukasi bagaimana bahaya plastik dan juga mengenang bahwa Indonesia pernah menjadi tempat sampah bagi negara-negara maju dan ini saya juga memiliki akun Instagram yang berbagi tentang fakta-fakta bahaya tentang mikroplastik dan juga ada komik yang saya buat sendiri jadi teman-teman bisa cek ya nanti ya ini adalah yang paling penting adalah jadwalis hirarki semua akses saya ini untuk mencegah terbentuknya sampah plastik jadi itu harus menjadi prioritas kita yang paling utama misi saya bersama River Warrior adalah mengajak semua orang melakukan aksi mencegah penyemaran plastik untuk itu mencegah terbentuknya sampah plastik dalam kegiatan kita sehari-hari harus menjadi prioritas kita semua untuk mengatasi penyemaran plastik maka perusahaan plastik perlu mendesain ulang produk plastiknya agar seluruhnya bisa di daur ulang dengan mudah juga perlu melarang penggunaan plastik yang tidak bisa di daur ulang agar tidak menambah sampah plastik dan mencemari lingkungan kita program pengurangan perlu program pengurangan sampah plastik perlu dilakukan oleh produsen dengan mengurangi ukuran kemasan plastik jadi banyak kemarin kemasan snek-snek gitu isi sneknya itu sedikit tapi plastiknya sangat besar gitu ya jadi itu harus dikurangi kemudian program pemakaian kembali perlu dimulai dengan menyediakan kiosk-kiosk ulang produk rumah-rumah tangga seperti sabun cuci shampoo dan cairan pembersih rumah di desa-desa yang tidak terlaini oleh pemerintah ya supaya tidak menggunakan sasad yang kecil-kecil dan multilayer itu sangat berbahaya harus menggunakan refill yang bisa seperti dikasih botol kaca kemudian bisa di refill terus-menerus kalau habis pesan saya adalah purangi plastik mulai sekarang untuk melindungi bumi kita agar tidak terjemar terima kasih banyak demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf bila ada yang kurang atau salah kata jika ada pertanyaan teman-teman bisa cek di instagram lina at ais lina dan juga email aisnya at gmail.com terima kasih banyak ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak mbak Nina ingat bapak dan ibu pesan dari mbak Nina untuk mulai sekarang mengurangi sampah karena para generasi muda adalah penerus kita untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik ya terima kasih mbak Nina selanjutnya adalah pemaparan materi oleh pembicara kedua dan sebelum memasuki sesi diskusi ini bapak dan ibu jika memiliki pertanyaan saya ingatkan kembali saya persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya pada fasilitas Q&A dengan format nama dan pertanyaan selanjutnya adalah pemaparan materi oleh bapak dokter muhammad khalid ssim dengan tema peranan teknologi dalam membangun kesadaran pemanfaatan limbah plastik sebelumnya izin saya perlukan beliau bapak dokter muhammad khalid ssim ssing merupakan dosen fakultas kesehat teknik pendidikan Indonesia beliau menyelesaikan pendidikan S1 di FNIPA Universitas Indonesia dan selanjutnya menempuh pendidikan S2 di Kewdelf Belanda serta mendapatkan gelar dokter pada bidang polimer produk teknologi dari RUG Belanda RUG Belanda bisa bapak dan ibu lihat di slide sisi beliau yang luar biasa mohon izin pak saya bacakan sekilas saja pak mungkin kalau saya bacakan semua bisa waktu 5 menit pak jadi beliau memiliki banyak publikasi terkait polimer plastik teknologi selain itu beliau aktif menjadi narasim berdaur ulang plastik pada TV nasional dan internasional serta editorial board dan reviewer pada berbagai jurnal nasional dan internasional dan beliau juga memiliki pengalaman menjadi keynote speaker pada berbagai forum diskusi seminar dan conference internasional langsung saja saya panggilkan Bapak dokter Muhammad Khalid Pak Khalid saya persilahkan baik terima kasih Bu Beranda izinkan saya untuk sharing untuk beberapa file yang terkait dengan presentasi ini Bapak Ibu yang saya hormati ada Prof. Deddy sebagai pimpinan di Universitas Indonesia kepada Bu Fatma kemudian 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 juga kepada Presiden Direktur Kemikal Indonesia juga kepada para undangan Pak Pajar dari Inaplus atau terima kasih banyak atas kehadiran Bapak kemudian juga Pak Dono terima kasih banyak dan Bapak Ibu sekalian izinkan saya sedikit men-sharing tentang hal-hal yang terkait dengan topik pada bahasan GHI ini ada banyak ada beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut kita ingin coba tadi deskripsi tentang permasalahan limbah plastik secara makro telah diberikan oleh Ananda Nina yang luar biasa terima kasih banyak kamu luar biasa dan pada bagian berikutnya kita akan mencoba pada sisi bagaimana mensolusikan saya akan sedikit memberikan sebuah trigger secara jenerik untuk kemudian secara detail akan dideskripsikan oleh Pak Dono dan Pak Pajar tentu di awal kita harus memahami apa itu plastik dan kemudian ada apa dengan plastik kalau kita bicara tentang plastik karena merupakan bagian dari material dan material di dunia ini terbagi menjadi tiga yang dikenal dengan logam keramik dan polimer kemudian orang mencoba mencari kombinasi dari berbagai jenis material tadi maka didapatlah apa yang disebut dengan komposit dari masing-masing jenis material tadi itu memiliki bagian yang terkecil yang menentukan entitas dari material kalau logam kita mengenal ada bentuknya atom kalau dia polimer bentuknya rantai yang panjang kalau keramik rantai namun tidak sepanjang kalau kita perhatikan dari ketiga ini punya plus dan minus tentunya hal yang cukup menarik adalah kalau kita seandainya ingin membuat sebuah ingin menuangkan ke dalam gelas kelereng yang dianalogikan sebagai logam kemudian tali temali yang dianalogikan sebagai polimer kita tuang ke dalam apa namanya gelas tentu terbaik oleh kita kita akan dapati kelereng-kelereng yang tadi notabene adalah logam tadi atom dia akan secara setemerta relatif akan mudah untuk membentuk sebuah kondisi-kondisi yang teratur dengan ruang kosong yang kecil tetapi kalau kita main dengan polimer rantai yang temali yang panjang tentu akan kita dapati banyak ruang kosong dampaknya adalah nanti terkait dengan berat jenisnya sehingga akan didapat berbagai jenis polimer memiliki kering bentuk berat yang sangat ringan oleh karena dengan banyaknya ruang kosong tadi kita ingin coba memproduksi sebuah material polimer maka energi yang dibutuhkan untuk agar entitas-entitas terkecil tadi untuk saling menjauh sehingga mampu bergerak bebas pada saat itulah dia dalam kondisi berubah menjadi cair dan akan mudah dibentuk maka untuk polimer relatif jauh lebih mudah sehingga energi produksinya sangat relatif kecil sisi lain polimer itu diibarakan seperti nasi tutih yang dia mampu untuk dijadikan sebagai berbagai jenis produk ada yang produk yang sifatnya rigid atau kaku ada juga yang sifatnya fleksibel itu tinggal tergantung sejauh mana kita meraciknya yaitu dengan penambahan aditif sehingga modifikasinya itu jauh lebih banyak dibanding dengan material lain sehingga pilihan proses di dalam polimer itu sendiri pun banyak juga untuk membuat sebuah jenis katakanlah produk cetakan kita akan dapat mendapatkan berbagai jenis pilihan-pilihan proses dan itu amat bergantung yang kemudian berujung kepada biaya produksi dan harga untuk membuat gelas berbasis kepada polimer dibandingkan dengan berbasis logang untuk jauh lima berah dari plastik sehingga ini menjadi satu hal yang menarik bagi investor bagi masyarakat tentunya karena berkaitan dengan daya beli dan seterusnya dan itulah berkembangnya dunia polimer luar biasa karena berkembangnya itu maka kita mengenal ada yang disebut dengan parameter parameter tentang kebutuhan material polimer ini yang merupakan melekat pada kebutuhan hidup manusia kita gak akan pernah terlepas dari polimer atau plastik karena kita pada saat ini pun sedang menggunakan polimer yaitu pakaian yang kita gunakan adalah polimer seperti yang dikatakan oleh Ananda Nina tadi banyaknya mikroplastik diantaranya yang terbesar adalah adanya berbasis kepada pakaian atau fiber tadi nah itu pun kontribusi dari polimer nah ada di depan mata kita pun kita mengenal ada dikenal dengan sebagai monitor flat dan itu pun berbasis kepada LCD ya atau yang sering bahasa lebih detailnya disebut dengan LCP yaitu liquid crystal polymers semuanya banyak berbasis polimer sehingga kita mengenal ada parameter ini Indonesia kalau kita bandingkan negara Vietnam Korea Selatan Jepang keberadaan kita masih berjauh diantara mereka sehingga kita mengenal konsumsi plastik per kapita itu adalah fungsi dari jumlah penduduk pertama yang kedua adalah fungsi dari peradaban teknologi yang berkembang di negara tersebut di Indonesia penggunaan plastik masih terkategori di bawah kebutuhan namun masih dihadapkan dengan isu lingkungan apa keunikan dari polimer itu keunikan polimer itu atau plastik ini plastik kalau sudah ditambah dengan kalau sudah ditambah dengan aditif maka dikatakan sebagai plastik kalau polimernya adalah yang sebagai bahan baku utamanya kalau kita perhatikan asal-muasal polimer itu berasal dari monomer yang kemudian dari bahan berbasis kepada petroleum yang kemudian dipolimerisasi oleh industri hulu seperti industri Dow Chemicals ini yang kemudian berubah jadi polimer kemudian nasi putih tadi ditambah dengan berbagai jenis aditif maka kita mengenal sebagai plastik kemudian plastik itu yang dikatakan sebagai produk biji plastik yang kemudian akan dibeli oleh industri hilir yaitu industri manufaktur untuk diubah menjadi produk siap pakai yang kemudian dipakai oleh kita maka setelah itu menjadi limbah produk plastik itu kalau melihat kepada urutan lingkaran ini yang siklus ini dirancang bukan dirancang sebagai produk yang didaur ulang pada umumnya sehingga plastik bukan masalah pokoknya tapi masalah pokoknya adalah sistem tata kelola kita yang masih lemah lalulah setiap akan limbah itu limbah itu harus didaur ulang kalau kita perhatikan ada empat jenis skema klasifikasi klasifikasi pertama adalah yang disebut dengan dauguran klimer skunder pensier dan kuartener primer dalam sebuah industri manufaktur plastik misalkan berbasis termoplastik ada reject produk kemudian mampu dicacah kemudian digabung lagi dengan material-material yang masih fresh raw material untuk kemudian dibentuk ulang kalau yang dikatakan skunder artinya sudah dibeli oleh para pengguna kemudian digunakan pasca konsumsi kemudian menjadi limbah kemudian limbah itu dibergunakan lagi menjadi produk polimer bisa produk yang sama atau produk turunan maka itu dikategorikan sebagai dauguran ulang skunder sementara yang persier adalah bagaimana polimer tadi limbah tadi plastik tadi itu dicacah bukan dicacah dalam pengertian seperti yang diberikan oleh Ananda Nina tapi dia rantai yang panjang itu dipotong menjadi kecil-kecil sehingga akan mampu digunakan sebagai bisa sebagai bahan bakar bisa juga digunakan sebagai zat kimia dan seterusnya untuk kebutuhan hidup manusia itu dikatakan tertia ada lagi yang terakhir yang dikenal dengan recovery energy jadi ini yang dikenal dengan insinerasi nah dari keempat ini itu merupakan sebuah pilihan yang dapat kita lakukan sedapat mungkin kita berada memberdayakan yaitu pada bagian pendaur ulangan yang sekunder karena disitulah titik yang bisa mampu menghasilkan putaran ekonomi kemudian putaran kesejahteraan hidup masyarakat mengapa kita perlu circular economy kalau melihat dari siklus tadi ini harus berada dalam sebuah sistem karena berada dalam sebuah sistem bagaimana agar produk-produk itu membuat orang recycling ini mampu untuk mendorong orang memiliki kesadaran dan kesadaran itu harus berbasis diantaranya adalah dari awareness yang kemudian juga ada faktor ekonomi juga disitulah penting bagi kita bagaimana agar circular dari limbah plastik ini berbasis pada ekonomi yang kita kenal dengan circular ekonomi kalau kita perhatikan banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari limbah plastik itu yang selama ini mungkin kita sedang pakai itu adalah produk dari limbah itu sendiri kalau kita perhatikan betapa banyak limbah-limbah apa produk-produk yang berbasis pada limbah plastik oleh karena itu aspek ekonomi adalah hal penting dalam mendorong kesadaran semua pihak kemudian berujung kepada bagaimana kita memandang limbah plastik itu kalau kita perhatikan contoh misalkan salah satu aplikasi di dalam kemasan karena kehidupan kita penuh dengan keinginan dan keinginan itu mampu untuk teralisir yaitu dengan menggunakan sebuah material atau bahan atau barang barang itu adalah material dan material itu bisa jadi merupakan sebuah produk dan produk itu tidak mungkin dia akan dijual begitu saja tanpa menggunakan kemasan disitulah apa perlunya dari kemasan kalau misalkan kita ambil contoh kemasan ini contoh ya dalam kehidupan kita di zaman dahulu orang banyak basisnya kepada ada daunan yang kemudian terjadi shifting oleh karena apa karena bertambah banyak jumlah penduduk yang kemudian kebutuhan akan kemasan yang berbasis kepada daun-daunan itu mengalami permasalahan yang kemudian terjadilah shifting menggunakan kertas yang kemudian kertas ini pun pada saat itu kemudian dimodifikasi dengan menggunakan lapisan berupa plastik pula yang kemudian terjadilah shifting menggunakan plastik nah kecenderungan kemasan ini oleh karena satu dan lain hal banyak sekali faktor-faktor yang mendorong sehingga kemudian kemasan plastik ini menjadi sebuah pilihan yang ideal kemudian tentu dalam hal ini terjadinya shifting penggunaan bahan baku kemasan ini diantaranya diantaranya sekian banyak itu akan berdampak kepada cara kita memandang limbah plastik ini kalau kita perhatikan di zaman dahulu misalkan dengan kemasan yang relatif kemudian dibuang begitu saja selesai urusan kita mengenal dengan linear economy dari bahan baku kemudian diproduksi kemudian digunakan oleh orang orang sudah selesai pakai kemudian dibuang begitu saja yang kemudian juga ada sebagian dari orang itu sebagian dari masyarakat tidak dibuang tapi dia menggunakan ulang untuk sebuah keperluan yang lain akan tetapi ujung-ujungnya adalah kepada apa namanya keharusan untuk di recycling kemudian kalau kita merefer kepada slide-slide sebelumnya bahwa plastik itu didesain untuk didaurulang karena itulah shifting dari paradigma cara pandang kita karena sikap seseorang amat bergantung kepada cara pandangnya dan cara pandang amat bergantung kepada persepsi yang terbangun dan dibangun terhadap diri mereka kalau kita perhatikan dari sini perlu adanya shifting paradigma yaitu terkait dengan tata kelola limba plastik dari linear economy menuju kepada circular economy dari situlah kemudian kita perhatikan ada transformasi kebijakan yang telah dibangun oleh pemerintah dalam hal ini kalau kita melihat tempo zaman dahulu sebelum berlakunya paradigma baru itu pencegahan tidak terhadap tidak terlalu banyak tidak menjadi satu mainstream sehingga banyak terkumpul di TPA tempat pembuangan akhir yang kemudian pada saat ini sebaiknya sudah mulai dirubah cara pandang tersebut yaitu dengan cara apa memperbanyak upaya untuk pencegahan pembatasan karena kalau kita bicara untuk meminima mengenalkan mengzerokan penggunaan plastik itu rasanya tidak mungkin sama saja kita sedang mengenalkan kehidupan kita karena kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dengan sesuatu produk yang disebut dengan plastik sehingga perlu dilakukan pembatasan perlu dilakukan pencegahan dan kemudian tentu bagaimana sedapat mungkin bisa diguna ulang kemudian juga yang tidak kalah penting bagaimana tak kalah itu bisa mampu didaur ulang materinya atau juga kalau seandainya tidak ada pilihan untuk mampu didaur ulang menjadi produk baru atau sekunder maka bisa masuk kepada yang tersier dan kuartener yaitu dapat didaur ulang untuk mendapatkan energinya sehingga yang berada terdeposit di TPA tidak terlalu banyak nah kalau kita perhatikan perlukah intervensi teknologi oh perlu perlu sekali kalau kita perhatikan dari hasil pembicaraan kita yang sebelumnya yang sebelumnya bahwa harapan kita dengan recycling ini didapat sebuah produk yang baru nah sementara produk itu berkaitan dengan masalah pasar karena masalah pasar berarti kita harus pun bagaimana agar produk yang dihasilkan baik yang berbasis kepada fresh raw material maupun yang recycle itu laku di pasar dalam hal ini kita mengenal ada berbagai jenis kalau kita perhatikan di situ dari monomer kemudian jadi polimer ditambah dengan jadi plastik kemudian jadi produk kemudian diaplikasikan menjadi limbah dan seterusnya ya maaf sebentar ya dan seterusnya nah maka di sini kita mengenal ada berbagai jenis sekarang saya ingin coba mengangkat kepada kaitan dengan limbah itu sendiri seperti apa kalau kita perhatikan limbah ini sampai kepada apa namanya pelaku daur ulang kita melihat ada tahapan daur ulang tahapan daur ulang itu pertama adalah bagaimana dikumpulkan kemudian dipilah kemudian persiapan bahan baku basis dari limbah tersebut pencacahan pencucian tadi menarik yang dikatakan oleh Ananda Nina ya kaitan dengan masalah pencucian atau pencacahan dan pencucian yang menghasilkan mikroplastik itu mungkin baru tahapan boleh dikatakan sebuah kecurigaan karena saya memang perlu untuk dibuktikan lebih lanjut tentu dalam hal ini kaitan dengan pencacahan kalau misalkan itu katakanlah ada data yang mengindikasikan ke sana mengarah kepada mikroplastik maka data-data tersebut haruslah berbasis secara ilmiah dan kita harus pastikan andai pun itu ya andai kan itu benar maka teknologi pun harus menjawab mengevaluasi bagaimana agar tidak timbul masalah itu teknologi adalah upaya menggunakan satu kondisi memiliki nilai tambah ya atau terjadi improvement ya terhadap satu permasalahan yang timbul yang kemudian setelah dicacah pada persiapan basis apa bahan baku basis jauh ulang maka proses yang berikutnya adalah proses jauh ulang itu sendiri setelah itu baru masuk pemasaran nah kalau kita melihat langkah supply supply change atau rantai supply materi limbah plastik itu kalau kita lihat yang konvensional itu berawal dari pengguna kemudian tempat sampah atau TPS atau TPA ya itu dalam kategori pengumpulan kemudian diambil oleh para pelapak melalui apa jaringan-jaringannya kemudian dilakukanlah proses pemilahan dan kemudian dilakukan persiapan untuk bahan bakunya dengan proses pencacahan crushing atau dengan washing kemudian baru dijual kepada industri dua ulang kemudian masuk pasar dan seterusnya kalau kita lihat inovasi-inovasi yang berkembang satu dua tiga sedapat mungkin inovasi ini harus berbasis kepada memperpendek rantai supply materi tersebut karena dengan memperpendek itu banyak sekali hal-hal yang cukup menarik yang pertama adalah dengan kita memperpendek material polimer itu material plastik itu akan memiliki kualitas yang sebaik mungkin karena kalau dia makin panjang mata rantainya maka akan mengakibatkan historical dia di alam di sampah tena matahari dan seterusnya akan mempengaruhi kualitas dari kualitas limbah plastik itu sendiri sebagai bahan bakunya kemudian maka inovasi pertama adalah dengan menggunakan apa dari pengguna menuju ke bank sampah agar tidak masuk ke tong sampah atau TPS kemudian nanti langsung ke lapak kemudian langsung ke jalur berikutnya seperti yang dilihat pada sini mekanisme bank sampah dan seterusnya ada juga yang cukup menarik inovasi yang kedua yaitu dengan menggunakan vending mesin vending mesin ini bisa menjadi satu hal yang cukup menarik yang menjadi salah satu solusi dalam rangka untuk memperkecil mata rantai atau supply change dari material plastik ini yaitu dengan cara apa? dengan cara untuk menempatkan vending mesin itu kepada simpul-simpul transaksi entah mungkin di pasar entah mungkin di minimarket atau mungkin yang seperti terlihat pada slide ini nah itu diberikan beberapa hal-hal yang cukup menarik seperti negara-negara maju mereka menggunakan hal ini menggunakan vending mesin untuk kemudian voucher dapat dipergunakan untuk belanja dan seterusnya atau mungkin kita bisa menggunakan sebagai e-money dan seterusnya nah kemudian yang berikutnya adalah dengan cara inovasi yang ketiga yaitu dengan penggunaan lapak bagaimana dari pengguna menuju ke lapak nah ini cukup menarik jatinya tanpa kita mencoba untuk memperpendek jalur rantai suplai ini itu dengan menggunakan software misal e-plus plan ini jadi setiap pengguna akan memiliki apps-apps ini yang kemudian dia akan coba memasukkan akunnya dan seterusnya setelah dia memiliki minimal berat dari sampah tertentu maka dia akan bisa langsung connect kepada operator di pelapak tadi sehingga nanti akan dijemput oleh pelapak tadi kemudian akan bisa jauh lebih mendapatkan produk plastik untuk limbah ini yang memiliki kualitas yang jauh lebih bagus itu adalah intervensi teknologi yang cukup banyak yang kita bisa perhatikan oleh karena waktu terbatas saya akan sedikit skip ya Bapak Ibu karena tadi kaitannya dengan teknologi dan itu berkaitan dengan produk maka produk ini pun harus perlu untuk kita membuat sebuah terobosan-terobosan baru kalau kita perhatikan produk laku di pasar di antara tiga faktor pertama dari sisi bahan bakunya yang bagus kemudian desain dari produk itu yang bagus kemudian prosesnya yang terbaik mungkin kemudian dengan limbahnya juga yang dia environment ramah lingkungan kalau kita perhatikan ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan lakukan pengembangan pengembangan lebih lanjut dengan pengurangan dengan penggunaan ulang dengan recycling dan ada juga yang agak cukup ekstrim dengan melakukan replacement kalau kita perhatikan kaitan dengan pengurangan misalkan itu pengurangan bahan baku semisal yang Anda bisa lihat pada slide yang bagian bawah ini itu menggunakan yang dulu awalnya tebal dibuat menjadi tipis kemudian bagian yang berikutnya dinding rongga botol berongga ini dalam rangka apa sehingga rongga itu yang awalnya terisi semua material plastik sebagian terisi dengan udara sehingga bisa memperkecil penggunaan atau mengurangi penggunaan bahan baku kemudian juga kaitan dengan replacement disini yaitu dengan menggunakan substitusi bahan baku dengan yang nama lingkungan seperti dengan menggunakan ada kawan kita disini adalah dokter Asmuk yang beliau juga merintis untuk penggunaan biodegradable plastik untuk menggunakan NV Plus dan seterusnya kemudian juga kaitan dengan penggunaan ulang pengubahan fungsi pada dasar kita cukup apresiat kalau seandainya botol plastik itu digunakan untuk sebagai katakanlah untuk tembok dan seterusnya atau untuk membuat satu hiasan dan seterusnya tetapi nilai ekonomi juga perlu dipertimbangkan dalam hal ini bagaimana agar ekonomi bisa berputar dan juga memberikan efek yang luar biasa kepada masyarakat kemudian kaitan dengan recycling standarisasi bahan baku ini juga penting standarisasi bahan baku kaitan dengan kalau kita bicara dengan kawan-kawan di Adupi mereka mengenal ada LDU ada BDU layak daur ulang ada bisa daur ulang itu klasifikasi yang rasanya perlu untuk didetailkan karena setelah kita berdiskusi kaitan dengan seperti apa yang layak daur ulang mereka pun masih belum mendapatkan parameter-parameter yang clear atau firm kaitan dengan misalkan MFI dan seterusnya kemudian yang kedua kedaur ulangan limbah sebagai bahan baku ulang seberapa banyak dia akan bisa diulang dan diulang karena itu nanti akan berkaitan dengan peta jalan produk turunan dari basis limbah ini kemudian juga yang tidak kalah menarik adalah standarisasi bahan baku basis limbah yang selama ini belum kita miliki standarisasi baru SNI baru mencoba untuk melihat dari bahan baku tertentu itu pun baru terbatas itu sebuah upaya yang sudah cukup bagus akan tapi perlu dilakukan improvement dan improvement yang tidak kalah penting adalah limbah sebagai sumber energi yang saat ini sudah banyak dikembangkan oleh kawan-kawan dengan menggunakan refuse drive fuel dengan menggunakan refuse artinya maknanya adalah sampah yang dibuang kemudian nanti diarahkan kepada bahan bakar ini adalah pola pendekatan tidak hanya plastik tapi juga sampah organik sebagaimana kita maklum bahwa sampah plastik yang di Indonesia itu hanya sekitar 15-17 persen saja sementara yang lain yang terbanyak adalah sampah organik mengapa menjadi masalah dan seterusnya ini juga cukup menarik kalau sana kita bisa melakukan sebuah pendekatan-pendekatan yang baru tentu akan menarik pula perlu diingat selain aspek ekonomi penerapan teknologi juga harus mempertimbangkan aspek sosial budaya karena ada sebuah kisah yang menarik dari kawan-kawan di daerah Indonesia Timur mereka sedang mendapatkan memberikan hibah dalam bentuk vending mesin akhirnya vending mesin itu digunakan dalam masyarakat dalam bentuk plastik resep dimasukin semuanya akhirnya apa? berdampak kepada kurang efisien dan efektifnya teknologi tersebut berarti harus mempersiapkan mempertimbangkan aspek sosial budaya yang terakhir ini bukan kerja sendiri bukan kerja orang teknik bukan kerja orang FKM bukan kerja dari orang ekonomi bukan kerja dari UI atau akademisi bukan hanya industri tapi semua elemen yang terkait kalau kita bicara tentang konstelasi dari produk plastik ini terdiri atas tiga secara umum maksud saya diawali dengan tiga yang kemudian diberkembang menjadi lebih dari tiga kalau kita perhatikan dari bisnis bisnis tentu melihat dari pasar membutuhkan apa kemudian disitulah ada demand dan ada supply kemudian bisnis mengembangkan dan seterusnya jadilah itu sebagai produsen produk plastik yang kemudian digunakan oleh komunitas Indonesia dalam ini adalah masyarakat dan LSM tentunya yang kemudian digunakan yang kemudian nanti akan menjadi limbah dan itu akan dikelola oleh pelaku daur ulang nah ketiganya ini pada dasarnya harus terjadi sinkronisasi dari ketiganya ini tetapi yang perlu diingat bahwasannya ketiga elemen ini akan bisa berjalan kalau ada pemerintah sebagai regulator infrastruktur dan pengayom itu mampu melakukan sebaik mungkin mensinergiskan mengharmoniskan dan membuat itu lebih baik dari hari ke hari rasanya pemerintah terlalu besar untuk bisa memastikan sistem itu berjalan oleh karena itulah butuh adanya pusat kajian tata kelola limbah yang terdiri atas akademisi peneliti yang didukung oleh representasi pemerintah asosiasi bisnis komunitas kemudian pelaku daur ulang termasuknya tidak kalah penting adalah LSM dalam hal ini sebagai mecusuar aktivitas yang telah dilakukan dan juga untuk bagaimana membangun awareness dan seterusnya nah kalau kita perhatikan ini penting menjadi kita sinergitas atas dasar kesamaan visi adalah sebuah kemestian satu hal yang cukup menarik plastik adalah karunia sang maha pencipta bukan sebuah laknat bagi kita karenanya apa ini perlu dikelola dengan baik kita tidak boleh mengungsi plastik yang perlu kita lakukan bagaimana kita memberdayakan tempat guna dalam memanfaatkan plastik ini sebagai karunia Tuhan yang maha esat tantangan dan peluang harus dijadikan sebagai daya dorong dalam membangun sistem tata kelola plastik yang berbasis sikular ekonomi dan sinergitas dari berbagai pihak terkait pengembangan ekoplastik harus memperhatikan aspek ekonomi sosial budaya sehingga dapat membangun kesadaran semua pihak akan tetap kelola limba plastik ini dan nanti tentunya akan didetailkan oleh kawan-kawan setelah saya saya rasa demikian saja terima kasih banyak Mbak Miranda selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Khalid luar biasa presentasinya menarik sekali Pak terkait dengan teknologi ekoplastik ini ya Pak ya kemudian juga tadi Bapak juga menjelaskan bahwa untuk pengolahan plastik ini tentu perlu pendekatan serta helis dari berbagai pihak ya Pak tidak hanya pemerintah tapi juga berbagai pihak-pihak lain dan Pak tadi saya sudah melihat dari kolom PNP ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak jadi langsung saja kita masuk ke sesi diskusi mohon maaf Mbak Nina kita akan masuk ke sesi diskusi Mbak Nina sedang ada gimana ya oh iya sudah hadir kembali Mbak Nina iya ini untuk pertanyaan pertama kebetulan terhusus untuk Mbak Nina nih Pak mohon maaf Pak saya bacakan dulu pertanyaan pertama dari Arinaldi untuk Mbak Nina pertanyaan pertama adalah apa sih iskurat yang disampaikan ke pihak Duta Besar Amerika dan Australia seperti yang disampaikan di presentasi kemudian menurut Mbak Nina bagaimana sistem pengolahan sampah yang ada saat ini silahkan Mbak langsung dijawab boleh oke terima kasih sudah bertanya yang pertama isi suratnya yang saya tulis ke pemimpin-pemimpin dunia ke Presiden Amerika ke apa namanya Perdana Menteri Australia dan juga Kanselers Jerman isinya itu mirip-mirip saya menceritakan tentang apa ya iya faktanya yang ada di desa bangun yang di Mojegerto yang menjadi tempat pembuangan sampah plastik impor itu kan jadi mereka itu desanya itu benar-benar tercemar gitu ya berantakan soalnya warganya itu banyak yang bekerja sebagai pengepul jadi mereka memilah sampah plastiknya jadi rumahnya itu di depan rumahnya itu banyak sekali temukan sampah plastik iya itu saya saya ceritakan ke apa pemerintah-pemerintah dunia itu tersebut dan saya memberitahu kalau desanya itu sudah benar-benar tercemar karena sampah yang mereka hasilkan seharusnya mereka itu mengolah sampahnya sendiri dan saya juga menuntut agar mereka berhenti berhenti mengekspor sampah plastik ke Indonesia udah begitu aja sih mbak yang mungkin bisa cerita sikit tadi resport hari itu oh iya yang kedua tentang pengolahan sampahnya yang sekarang yang ada di sekitar desa saya itu kan ada TPS jadi kita sampahnya itu setiap minggu itu diambil setiap hari setiap hari sampahnya diambil kemudian dipila-pila sama orang yang sama orang yang bekerja di TPS tersebut kan akhirnya sampah komposnya itu dibuat pupuk kemudian yang residu dikirim ke TPA tapi saat sampai di TPS itu cuma dibiarkan begitu saja tidak diapa-apakan lagi tapi ada bagian banyak warga itu yang tidak menggunakan fasilitas TPS itu tadi jadi mereka itu tinggal membuang sampahnya langsung ke sungai ke lapangan kosong itu dibuangi tempat-tempat terus oh iya dan menurut data KLHK cakupan layanan pemerintah yang masyarakat yang terlayani dengan pemerintah yang apa namanya pengangkutan sampah itu di bawah 50% dari total penduduk jadi banyak yang tidak terkumpul banyak yang tidak mendapat layanan tersebut jadi langsung dibuang ke lingkungan aja tapi yang paling banyak itu yang Nina sering alami itu dibakar padahal dibakar itu pembakanan plastik itu bisa menyebabkan gas beracun diokin yang bisa menyebabkan kanker paru-paru bagi kita dan juga kanker otak dan juga gangguan hormon gitu terima kasih jadi itu perlu diperbaiki terima kasih Mbak Nina luar biasa jawabannya semoga sudah menjawab ya Pak Arinaldi untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Jajar asal Kupang pertanyaannya adalah apakah dimimpinkan untuk membangun sikap pengolahan limbah daur ulang di seluruh wilayah Indonesia di setiap provinsi silahkan mungkin Pak Khalid ya bisa dijawab Pak aduh pertanyaannya susah mungkin kalau sudah bisa dibangun sudah ada ya Pak di setiap provinsi ya Pak iya luar biasa pertanyaannya oke ini satu pertanyaan yang cukup menarik dan sebenarnya ini harus menjadi isu bersama karena cara pandang ini harus terbangun sama gitu ya cara pandang terhadap plastik itu jangan sampai satu memandang plastik itu sebagai enemy musuh satu menganggap sebagai sahabat contoh misalkan dengan dua paradigma itu saja aksi dari kedua orang atau dua pihak ini akan juga berbeda bagaimana kita bisa membangun sebuah visi bersama ya tapi kalau sudah terbangun visi bersama rasanya akan setamarta kita bisa mengharmonisasi semua tupoksi yang ada dan akan sangat mungkin tidak hanya mungkin dalam konteks satu apa namanya provinsi bisa jadi dalam satu misalkan kota atau apa akan sangat mungkin ini akan bisa kita apa namanya kita lakukan dengan contoh misalkan misalkan tadi yang saya katakan ada memperkecil siklus dari mataran siklus rantai supply rantai supply itu sebenarnya kita bisa juga katakanlah dari pengguna sampai langsung dilakukan oleh katakanlah pihak industri daur ulang bisakah itu sangat mungkin misalkan di sebuah kota katakanlah katakanlah di kota tempat bapak katakanlah kupang katakanlah di daerah sana katakanlah wali kota atau kebupati itu mencoba untuk membuat sejenis kayak seperti BUMD akan sangat mungkin loh bagaimana nanti dengan para pelapak-pelapak di situ bagaimana kita bisa melakukan pelapak itu diberdayakan merupakan bagian dari BUMD tersebut kita kan bisa melakukan solusi permasalahan dalam manajerial ini perlu untuk dibangun dan tentu kemampuan leadership juga penting kalau ditanyakan apakah mungkin oh sangat mungkin dan kita dalam hal ini dalam hal ini UI kebetulan kita bergabung dalam beberapa keahlian dari fakultas ekonomi fakultas FKM teknik kemudian hukum kemudian juga dari fakultas MIPA kemudian juga dari berbagai fakultas lain dari SIL sekolah inmu lingkungan kami juga membangun sebuah komunitas bersama dalam hal ini mudah-mudian ke depan kita akan coba membangun sebuah merintis sebuah seperti studi kajian tentang pengelolaan limbah termasuk diantara limbah plastik demikian Mbak Miranda terima kasih Pak Halit atas jawabannya jadi sangat memungkinkan Pak ya dengan bukungan dari berbagai pihak untuk pertanyaan selanjutnya Pak dari Mbak Widia Widia Aprilya Kurnia bagaimana pendapat narasumber tentang kemasan galon sekali pakai terutama jika tidak jelas bagaimana penyalurannya setelah galon kosong dan tidak dipakai lagi oke baik kaitan dengan galon memang disini ada apa namanya sebuah inovasi baru saya menganggapnya sebuah inovasi baru pertama apa karena pada sisi kita menggunakan apa namanya kemasan air minum itu memang sangat ketat sekali standarnya dan penggunaan galon yang basisnya sekali pakai itu kan basisnya dari polietilin kereptalat atau PET PET ini termasuk bahan produk apa namanya menghasilkan limbah dan limbah itu laku keras di dalam dunia per-recyclingan karena produk-produk turunan itu banyak sekali produk turunan itu bisa berupa apa geotekstile yang bisa digunakan untuk konstruksi untuk pembuatan jalan kemudian orang sering katakan sebagai terpala atau bisa jadi apa namanya sebagai strapping band bisa untuk sebagai pengikat untuk bahan-bahan apa barang-barang berat gitu ya dalam pendeliveriannya kemudian dia bisa digunakan sebagai pembuatan dakron dan banyak lagi yang lainnya dan saat ini juga sempat ada sebuah temuan menarik gitu ya di mana di daerah Amerika Latin mereka menggunakan mencampur PET itu dengan apa namanya dengan pasir yang kemudian dijadikan sebagai seperti bata namun batanya bukan tanpa semen nantinya jadi batanya itu dalam perekayasanya seperti apa namanya logo atau apa namanya digo ya jadi tinggal langsung apa sedang dipasang-pasang-pasang itu tanpa menggunakan semen itu cukup menarik pembuatan itu dan cukup spektakuler dan banyak lagi yang lain itu pertama yang saya katakan adalah disini kaitan dengan masalah demand karena demandnya banyak tentu suplainya pun harus banyak juga karena suplainya banyak tentu peminatnya akan banyak sehingga kalau dikatakan galen sekali pakai itu basisnya polietil dan tereptalat saya punya keyakinan itu akan menjadi sangat primadona bagi para pelaku daur ulang demikian oke jadi malah sebenarnya itu bermanfaat untuk daur ulang ya Pak ya iya betul oke tapi Pak ini ada tambahan pertanyaan juga terkait dengan air galon sekali pakai ini Pak dari dokter Imaminur Rahmawati jadi apa peran regulator disini Pak terhadap produk air mineral galon sekali pakai ini peran regulator adalah mengayomi bagaimana sistem ini bisa berjalan dan memastikan namun segala bentuk tupoksi yang dilakukan harus terukur keterukuran itu harus basisnya kepada apa pertama dari sisi material itu sendiri nah kalau kita perhatikan misalkan galon yang basisnya plastik tentunya yang digunakan itu harus memiliki kriteria-kriteria tertentu kriterianya misalkan untuk yang dia dari BP POM juga harus sudah firm di situ ya kemudian berapa lama kali pakai juga itu penting untuk menjadi concern juga ya karena jangan sampai masyarakat ini ya akan mendapatkan masalah yang menahun nanti kemudian dalam bentuk kanker atau apakah dan seterusnya ya karena rasanya ini perlu untuk dilakukan standartisasi gitu pemerintah yang kedua yang tidak kalah penting adalah melakukan law enforcement ya memberikan sebuah bagaimana penegakan hukum dapat benar-benar tegak dengan aturan-aturan yang telah terukur tadi jadi banyak hal secara-secara saya mungkin kita perlu diskusi yang lebih detail kaitan dengan hari ini demikian terima kasih Pak atas jawabannya dan langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya Pak ini ada pertanyaan dari Antonius Jeffy sejauh mana plastik daur ulang dapat bersahabat dengan kesehatan manusia Pak ya ya sama seperti inilah kita bersahabat bisa bersahabat atau bisa berusuhan dengan pisau tinggal tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya nah yang perlu dibangun adalah bagaimana kita memiliki sebuah cara pandang paradigma atau menset berpikir yang benar dan tepat terkait dengan limbah ini atau terkait dengan plastik ini karena plastik itu lagi-lagi adalah taruhnya dari Tuhan sama Esa sama pencipta untuk untuk kemaslahatan kita karena kemaslahatan ini berarti apa bagaimana dari material atau sub objek tersebut bisa mampu memberikan daya guna yang luar biasa bagi kita itu tinggal terkait dengan tata kelola yang tidak kalah penting adalah sistem tata kelola katakanlah telah ada maka awareness dari masyarakat itu penting nah maka bagaimana kita misalkan dari kawan-kawan psikologi membangun sebuah awareness kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampahnya juga penting karena akan berkaitan dengan orang kalau dia memandang apa apa namanya plastik itu sebagai sampah tapi bukan sebagai komoditas akhirnya akan berbeda ya karena kalau plastik dianggap sebagai komoditas orang akan berupaya bagaimana plastik ini jangan sampai dia kena ke tempat yang kotor dan seterusnya dia punya nilai value ekonomi dia punya nilai lingkungan dan seterusnya ini juga harus dibangun jadi integrasi apa integrasi secara pendekatan secara terintegrasi ini penting ya untuk bisa menjawab hal tersebut baik pak terima kasih pak selanjutnya untuk pertanyaan dari Rashid Mas Gidi oke ini halo saya Sari Mas Jika K3 UI ingin bertanya apakah popular ekonomi ini bisa dipraktekkan pada sektor informal atau ada beberapa syarat tertentu dan terkait material mungkinkah jika dilakukan kepada material limbah selain plastik seperti limbah tekstil dan bagi bekas terima kasih ya kalau kaitan dengan pengelolaan limbah ini sedapat mungkin ya itu perlu ada pengelolaan yang baik saya punya pengalaman beberapa tahun ya pada saat di di Belanda saat itu itu termasuk pakaian bekas dan seterusnya itu ada pengelolanya jadi disitu ada bagian-bagian yang menerima jadi kalau ada gak boleh membuang apa katakanlah ini ya apa namanya limbah tekstil di sembarang tempat itu ada khusus disitu sehingga nanti kalau misalkan kita sengaja menggabungnya maka tukang sampah itu tidak akan mengambilnya dibiarkan begitu saja oleh mereka dan sehingga terdorong oleh kita untuk menyalurkan itu ke bagian yang khusus untuk bidang untuk kaitan dengan tekstil ini jadi banyak banyak hal bisa dikira disitu yang jelas disini kaitan dengan masalah persyaratan memang ini banyak hal yang perlu dilihat pertama regulasi kemudian dari sistem yang akan mengelolanya kayak gimana kemudian siapa operatornya dan seterusnya ini memang perlu untuk duduk bersama pada pihak-pihak yang terkait mensinergiskan bagaimana untuk pengelolaan limbah yang basisnya yang plastik ataupun limbah-limbah yang lain saya rasa demikian dan selanjutnya Pak mungkin waktu terbatas tinggal 3 menit ya Pak saya bacakan pertanyaan satu lagi Pak semua ini iya Pak jadi ini dari animus tapi nih Pak apalagi izin bertanya saya penasaran dengan bioplastik di industri Indonesia apakah sudah berkembang dari tahun-tahun sebelumnya lalu sebenarnya apa yang menyebabkan bioplastik ini belum menjadi habitat di perusahaan habit di perusahaan-perusahaan terima kasih ini sebenarnya ada ada master yang bisa menjawab ini Pak Asmu mungkin nanti beliau akan bisa jawab saya akan coba sedikit melihat dari sisi secara general implementasi teknologi baru seperti tadi dalam kaitan dengan matrix yang saya informasikan itu kaitan dengan replace memang dalam hal ini setiap teknologi itu ada plus dan minus dan disitulah ada disclaimer harusnya termasuk dalam aplikasinya tidak kalau kita bicara tentang bioplastik itu sebenarnya pengertian bioplastik bisa dua pertama asalnya adalah dari biota artinya dari non-petroleum itu dikatakan sebagai biopolimer atau bioplastik kalau sudah ditambah aditif yang kedua bisa maknanya adalah biodegradable plastik artinya pada saat dia sudah dipakai atau pasca consumption itu kemudian mampu didaur ulang oleh sistem lingkungan yang ada kita mungkin yang ditanyakan adalah maksud yang kedua kalau maksud yang kedua sudah banyak temuan-temuan yang telah dilakukan oleh beberapa para ilmuwan termasuk kawan-kawan di Indonesia dalam hal ini NP Plus dalam hal ini sudah mencoba melit untuk hal tersebut juga ada kawan-kawan di ECO Plus juga ada juga yang mencoba mengkombinasikan yang jelas kita appreciate dengan segala apa yang telah dilakukan walaupun itu perlu sekali effort yang tinggi dan improvement terus menerus tanpa henti kalau kaitan dengan biodegradable itu sudah ada memang di Indonesia dan sudah berproduksi akan tetapi permasalahannya ini perlu untuk implementasi yang duduk bersama dari semua stakeholder termasuk di antaranya faktor regulasi juga harus main di sana karena juga akan banyak berkaitan dengan aspek sosial dan seterusnya saya sebenarnya banyak mengkritisi kaitan dengan penggunaan plastik yang saat ini orang mengatakan sebagai pengganti single use kantong plastik disitu tertulis good buy plastik pada dasarnya itu satu hal yang cukup menggelitik perhatian saya pikiran saya sebagai orang material plastik karena pada saat itu bahan yang kategori multiple use itu adalah plastik juga permasalahannya adalah bukan dari plastiknya tapi bagaimana tata kelolanya ini sehingga kalau kaitan dengan bagaimana itu implementasinya itu sudah ada sudah ada dan sudah masuk ke minimark setahu saya di beberapa kalangan menengah ke atas walaupun di tataran menengah ke bawah itu masih relatif memiliki energi kesulitan karena apa kaitan dengan harga yang masih relatif mahal karena teknologi harus ada BEP-nya juga dan itu harus terbayal dengan mahal terlagi faktor regulasi yang harus didukung juga demikian Pak terima kasih banyak mungkin itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Arenali terkait dengan Degre-degrebal plastik ya Pak ya dan mohon maaf Pak karena waktu Bapak Ibu waktu sudah menunjukkan 2010 dan waktu kebiasi-biasi yang pertama ini telah selesai mohon izin untuk beberapa pertanyaan mungkin belum bisa terjawab dan mungkin nilain kesempatan akan dibantu dijawab mungkin boleh nanti via email atau Instagram ya Mbak Nina ya dan Mbak Halif ya Pak terima kasih banyak Mbak Aisminazah Raslani dan Bapak Muhammad Halif atas presentasi yang luar biasa dan sebuah diskusi yang sangat menarik selanjutnya Bapak dan Ibu sebelum kita memasuki sesi presentasi untuk sesi yang kedua akan ada sedikit ini kita melakukan sedikit permainan jadi kita akan memasuki sesi quiz jadi kepada para peserta saya persilahkan untuk menyiapkan handphone atau PC atau laptop atau digit lain untuk dapat menikuti quiz ini jadi Bapak dan Ibu kita akan menikuti quiz melalui Kahud jika mungkin ada sebagian yang sudah pernah silahkan untuk buka browser Bapak dan Ibu kemudian masuk ke dalam link kahud.it ya lihat Bapak dan Ibu dapat lihat di layar www.cahud.it jadi Bapak dan Ibu masuk ke browser dan kemudian meng-input menuliskan www.cahud.it kemudian nanti Bapak dan Ibu dapat menghasilkan game teamnya yaitu 3004128 sekali lagi saya ulangi sudah ada beberapa nih Pak sudah ada empat kita masih menunggu dari 247 peserta saya harapkan partisipasinya sangat tinggi ya Pak ya jadi ini untuk sedikit refresh kembali tadi presentasi yang telah diberikan oleh Pak Halit dan Mbak Nina sekaligus untuk mencairkan suasana karena tentunya dengan kuisi ini kita bisa melihat siapa yang dapat menjawab cepat jadi kita tahu ini adalah adalah Bapak dan Ibu dapat harus menjawab pertanyaan yaitu berupa pilihan ganda dan Bapak dan Ibu harus menjawab dengan cepat untuk mendapatkan tinggi ya sudah ada cukup banyak yang telah masuk ke dalam hal ini saya tanya kepada Bapak dan Ibu untuk dapat masuk ke di 3004128 ya sambil menunggu Bapak dan Ibu saya juga informasikan bahwa tadi banyak pertanyaan terkait apakah para peserta dapat mendapatkan materi-materi dari presentasi hari ini tentunya materi presentasi akan disampaikan via email akan dicirimkan via email kepada peserta kemudian juga diikuti dengan e-certifikat dan recording pada webinar hari ini jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir seluruh materi recording serta e-certifikat akan dicirimkan via email ya sudah cukup banyak yang ikut masih kita tunggu sekali lagi saya ingatkan Bapak dan Ibu silahkan masuk ke browser Bapak dan Ibu bisa menggunakan handphone laptop PC atau gadget lain dan Bapak dan Ibu masuk di browser www.tahut.it atau jika Bapak dan Ibu tidak biasa mengikuti quiz melalui TAHUT Bapak dan Ibu memilih TAHUT app silahkan kemudian Bapak dan Ibu dapat input pin-nya jen-pin-nya yaitu 3004128 ayo Bapak dan Ibu baru ada 60 dari 246 peserta jadi saya ekspektasinya mungkin saya tunggu sampai 100 mungkin ya silahkan 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 ayo Bapak dan Ibu ini gamenya tentunya sangat menarik jadi Bapak dan Ibu harus dijawab dengan cepat dan tepat untuk mendapatkan 10 point yang tertinggi sudah ada 63 peserta saya tunggu sebentar lagi Bapak dan Ibu silahkan untuk masuk ke www.tahut.it atau Bapak dan Ibu jika memiliki aplikasinya dapat masuk ke TAHUT app dan masukkan gen-pin-nya 34128 silahkan Bapak dan Ibu sudah cukup banyak yang masuk ya ayo 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 karena ini sangat menarik Bapak dan Ibu jadi nanti kita akan lihat siapakah yang memperhatikan dari Pak presentasi Pak Khalid dan Mbak Nina dan juga menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat atau mungkin Pak Khalid dan Mbak Nina juga mau ikut Pak yang paling cepat dan tepat sepertinya yang paling cepat dan tepat Pak Khalid atau Mbak Nina ya silahkan sudah 75 peserta 77 loh kok berkurang lagi 76 saya tunggu sampai 80 baik kepada para peserta silahkan untuk join kemudian masukkan gen-pin-nya 34128 sudah lebih 74 mungkin bisa saya langsung saja kita mulai ya Bapak dan Ibu Pak Admin yang tahut saya tersilakan untuk join ya Bapak dan Ibu berikut pertanyaan pertama pertanyaan pertama ada berapa klasifikasi daur ulang klasik 2 3 4 atau 5 silahkan Bapak dan Ibu jawab sesuai dengan logo ya Pak ada 73 ada lingkaran ada 74 ada silahkan Bapak dan Ibu silahkan jawab atas itu dengan warnanya ada berapa klasifikasi daur ulang daur ulang klasik ya waktunya habis dan ada hanya 18 yang menjawab dengan benar itu ada 4 ya ini biasa kita tahu dengan istilah 4R dan kita lihat siapa yang paling yang cepat dan tepat ada yu 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 yang menjawab dengan cepat dan tepat dengan skor 935 luar biasa lanjut lagi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah perubahan rikmah kata kelola plastik dari linear economy ke linear economy kemudian yang biru linear economy dan linear economy kemudian yang kuning linear economy dan circular economy dan juga linear economy dan circular economy wah kita lihat wah ada 41 ini jawab dengan benar luar biasa ini sangat-sangat memperhatikan nih Pak saya tadi baca soalnya agak leer luar biasa serta-serta kita Pak kemudian kita lihat ada plastik dengan misalnya merasik dengan 1787 yang dapat menjawab cepat dan tepat selanjutnya adalah pertanyaan ketiga selanjutnya secara umum selanjutnya dan ada 21 peserta dan ada 21 peserta banyak yang terkeceh nih Pak ada 21 peserta yang menjawab dengan benar kita lihat siapa yang memimpin wow luar biasa kembali lagi yuk 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 2582 memimpin ada pertanyaan yang ke-3 selanjutnya kita mempunyai pertanyaan pertanyaan yang ke-4 pertanyaan yang ke-4 kita lihat pertanyaan yang ke-4 mohon maaf Bapak dan Ibu seperti ini saya terlempar ini dari webinar ini tapi saya sudah kembali lagi ini sudah pertanyaan keberapa ini saya sempat terhitung sempat hilang selama 1 menit mohon maaf Bapak dan Ibu sekarang sudah nomor 5 ya nomor 4 nah Nina terima kasih informasinya selanjutnya pertanyaan ke-5 adalah apa yang terjadi jika sampah plastik tidak dikelola dengan bijak permasalahan lingkungan pengurangan keuangan atau pencemaran nama baik silahkan dijawab sudah 55-60 peserta sekarang sudah 70 peserta yang menjawab 7 6 5 4 3 2 1 jawaban ingat tentunya permasalahan lingkungan ada 68 masih ada yang salah menjawab masih ada yang salah menjawab mungkin kurang kuat sentres ya mungkin boleh kita lihat siapa yang menjawab dengan seputar yang tepat dan masih memikir leaderboard masih dengan yuk 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 dan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 6 prioritas upaya yang dapat dilakukan dalam kira pengolahan sampah plastik yang pertama desain ulang produk dan pakai lagi kemudian yang pilihan kuning desain ulang pemakan kemudian warna biru adalah pilihan desain ulang jasa ada 60-an yang menjawab 3 2 1 dan jawaban yang benar adalah tadaaa desain ulang produk dan pakai lagi ada 65 peserta yang menjawab dengan benar luar biasa kita lihat leaderboard tempat yang masih memimpin dan naik ke podium ada di peringkat ketiga ada dano dengan 574 skor kemudian ada murni dengan 5060 skor kemudian yang pertama adalah yuk 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 dengan 5161 skor ya luar biasa terima kasih bapak ribu atas partisipasinya dan selamat kepada para peserta yang memimpin leaderboard luar biasa berarti dapat dilihat pak ya bahwa banyak peserta yang memerhatikan dengan baik persentasi Mbak Hina dan Pak Halif luar biasa ya bapak dan ibu saya harap dengan kuis tadi bapak dan ibu sedikit refresh pikiran juga ya bapak dan ibu dan karena selanjutnya kita aktifisi pemaparan mati kedua oleh pembicara ketiga kita yaitu Bapak Fajar Adi Budiyono dengan tema asosiasi dalam membangun kesadaran tata kelola limbah izinkan saya memperkenalkan Pak Fajar di dahulu Pak Fajar Adi Budiyono saat ini berhasil sebagai kemerdekaan IPT Poludas dua perusahaan polipropilene manufaktur beliau juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi seperti PIKI Federasi Industri Kimia Indonesia kemudian COE Center of Excellence Petrochemicals dia berperan sebagai sekarang berperan sebagai Second General INAPLAS atau Asosiasi Aromatik PIKI dan Plastik Indonesia saya panggilkan Bapak Fajar Adi Budiyono kepada Pak Fajar saya persilahkan baik terima kasih gimana suara saya sudah terdengar jangan jelas halo suara saya jangan jelas oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya selamat pagi perkenalkan saya Pak Fajar Budiyono sehari-hari saya bekerja sebagai komersil di salah satu perusahaan polipropilin di Indonesia dimana sekarang perusahaan tersebut sudah pindah owner menjadi kepunyaan negara dimana Pertamina sebagai pemegang saham terbaiknya kemudian saya sudah berkecimpung di dunia plastik ini sejak tahun 91 artinya sudah hampir 29 tahun saya berkecimpung di dunia perplastikan dan sejak tahun 2008 saya diminta atau dipercaya oleh teman-teman pemain atau pelaku industri menjadi pengurus di Inapas sebagai sekretaris gender sampai hari ini berarti sampai hari ini saya sudah yang keempat periode dan kalau Bapak googling di Google nama saya Fajar Budiyono banyak sekali aktivitas-aktivitas kami yang ada di situ baik di televisi maupun di media online media cetak nah di pagi hari ini terima kasih kesempatannya dari UI dan Dau Chemicals memberikan kesempatan kepada Inaplas untuk memberikan sedikit pandangan atau laporan atau informasi atau sharing peranan asosiasi dalam darulang limbah plastik nah Inaplas sendiri adalah asosiasi yang menaungi industri olevin aromatik dan plastik Indonesia kami mempunyai anggota sekarang ada 83 anggota kalau mewakili seluruh pemanggupan industri plastik tentu belum tapi 83 ini kami sengaja kami pilih karena kalau kita terima semuanya akan lebih dari itu 83 ini adalah perusahaan yang aktif dalam dunia industri dan dunia per regulasi di Indonesia dan kebetulan perusahaan-perusahaan tersebut mengirimkan perwakilannya aktif di pengurusan Inaplas di sini ada terbagi dari beberapa sektor industri dari Hulu di Hulu itu ada tiga Candar Asri Pertamina dan Tuban Petrol kemudian yang di middle atau medium itu industri polimer atau industri bahan baku plastik di situ ada sekitar 15 anggota dan paling banyak adalah industri di plastik hilirnya itu ada sekitar lima puluhan industri pasir hilir itu macam-macam banyak sekali nah nanti kita akan sedikit apa sih itu plastik next slide nah ini kondisi sampah kita kondisi sampah kita itu sekarang sudah di Indonesia ini data yang kami ambil dari kementerian Kemenko PU jadi sekarang itu ada kira-kira timbulan sampah di Indonesia itu ada 38 juta ton konsumsi sampah nasional per hari kira-kira 200 ribu ton per hari dan komposisinya adalah macam-macam itu ada mulai dari kertas kayu plastik kain gelas logam dan sampah yang paling banyak adalah sampah organik dan kertas kemudian sampah plastik tetap masih ada cuma sampai pas pandemi ini next slide ini sebelum pandemi ini kondisi sampah kita next slide sebelum mengenal sampah tadi kita harus kenalan dulu dengan plastik itu apa plastik itu kalau kita bagi menjadi kode atau kriteria sebenarnya ada 7 dimana disimbolkan adalah segitiga segitiga itu adalah simbol recycle jadi plastik ini harus jangan dibuang tapi harus di recycle kemudian ada angka 1 2 3 4 5 6 dan 7 artinya apa kenapa dibagi-bagi karena plastik ini satu dan lain hal mempunyai kelebihan dan punya kekuangan sehingga plastik ini harus digunakan secara bijak tergantung dan seharus sesuai dengan karakteristik dari material sebut segitiga nomor 1 adalah PET atau polyethylene teripalat nah ini kalau virgin materialnya biasanya dipakai untuk apa itu namanya kenasan makanan packaging yaitu kemasan makanan yang bersoda kenapa dipakai untuk kemasan makanan bersoda karena dia mempunyai sifat gas barrier yang bagus sehingga minuman yang bersoda itu akan awet kalau menggunakan botol ini kalau menggunakan botol dari plastik atau material yang lain itu tidak awet sehingga dengan botol ini katakanlah minuman bersoda itu akan tahan bisa sampai 1 tahun sampai 2 tahun sehingga kalau dibuka anu-anunya masih ada apa itu CO-nya gasnya itu sodanya masih ada nah PET ini nanti setelah digunakan tentu akan dibuang dan akan dibuang akan diambil setelah pemulung atau akan di-recycle nah hasil recycle nanti akan menjadi produk bermacam-macam tadi Pak Halid sudah bicarakan bisa menjadi dakron dakron itu apa dakron itu adalah bulu angsa sintetis dipakai untuk apa ya dipakai untuk setiap hari kita peluk setiap hari kita tidurin ya itu isi bantal isi bantal itu sebenarnya sekarang mayoritas adalah sudah hasil darulang PET ini kemudian ada juga yang untuk geotekstil geotekstil itu apa ya untuk infrastruktur jadi kalau kita apa itu ngurup tanah cut and fill tanah itu harus dilapisi dengan tanah kemudian dikasih plastik ini kemudian tanah lagi intinya apa intinya biar cepat bisa digunakan dan itu lebih padat dan lebih keras kemudian juga bisa dipakai untuk tali kemudian bisa dipakai untuk bahan baku tekstil juga ini di beberapa tempat sudah dicampur lagi dengan polyester karena ini PET dengan polyester itu adalah kakak adik satu bapak satu ibu dan ini bisa dijadikan tekstil bisa jadiin baju bisa jadiin kain lagi bisa jadiin kaos juga dan yang terakhir PET botol ini bisa diresekel kembali menjadi PET botol untuk kemasan makanan yang kemasan minuman lagi sehingga mereka sudah memenuhi kaedah-kaedah apa itu food packaging sehingga logam berat segala macam sudah tidak ada lagi dan ini sudah apa itu Danone kemudian PNG segala macam sudah mencampurkan sebagian material ini ke virgin material untuk dibuat botol kembali dan ini di Eropa malah sudah diwajibkan dan sudah dikasih insentif kalau botol minuman itu menggunakan hasil recycle minimal sekian persen akan mendapat potongan pajak nah ini regulasi-regulasi yang seperti ini yang harus kita dorong untuk membantu industri recycle sehingga kita barang recycle ini menjadi lebih ekonomis dan bisa dipakai berulang-ulang sehingga nanti bisa bisa mengurangi timburan sampah kemudian PET ini jangan digunakan untuk kemasan produk-produk yang panas karena dia punya softening point 60 derajat di atas 60 derajat dia akan melayot sehingga nanti kalau Bapak Ibu naruh minuman ini dalam mobil terus mobilnya diparkir di tempat yang panas seharian pasti akan melayot sehingga ini tidak cocok untuk digunakan barang-barang yang panas apalagi di microwave tidak cocok kemudian yang kedua adalah HDPE HDPE lebih banyak kita kenal sebenarnya tas keresek itu yang paling banyak yang single use material yang selama ini kita dilarang di mana-mana tapi sebenarnya HDPE bukan hanya untuk tas keresek HDPE sekarang lebih banyak sudah masuk ke konstruksi yaitu untuk pipa pipa air minum pipa air limbah sekarang sudah banyak menggunakan HDPE karena apa dia menggunakan sifat yang lebih lentur dibandingkan PVC sehingga untuk daerah darah yang rawan gempa itu cocok menggunakan HDPE HDPE juga sekarang dibanyakan untuk botol kemasan sampo hand sanitizer segala macam dengan adanya kondisi COVID dan pandemi COVID ini konsumsi akan botol-botol meningkat sekali karena banyak kebutuhan hand sanitizer yang untuk kehidupan sehari-hari kita itu HDPE HDPE ini juga punya sifat yang apa itu kuat sehingga banyak dipakai untuk kemasan makanan juga dan ini juga punya meltemperatur di bawah 100 jajat sehingga ini untuk kemasan-kemasan makanan yang di atas 100 jajat tidak disarankan jadi tidak cocok untuk di microwave dan tidak bisa digunakan untuk yang kondisi-kondisi yang di atas 100 jajat kemudian PVC PVC adalah material yang sudah lama duluan daripada material yang lain PVC lebih banyak kita kenal sebagai pipa air tapi juga sebenarnya PVC dulu banyak dipakai untuk food packaging tapi sekarang sudah bagai share karena terus terang untuk food packaging menggunakan plastik PVC ini biaya proses dan biaya produksinya lebih mahal karena mereka mengeluarkan klorin sehingga butuh treatment tersendiri tapi PVC ini sekarang masih banyak juga digunakan untuk kulit sintetis dan ini nanti bisa di-recycle kembali juga menjadi pipa kembali kalau HDPE tadi di-recycle juga untuk menjadi barang tas resep kalau kita tahu HDPE tas resep itu hampir di atas 90% adalah recycle plastik kemudian yang ketiga PVC sudah kemudian yang keempat adalah LDPE atau LLDPE Low Linear Density Polyethylene ini biasanya dipakai lebih banyak ke medical banyak untuk ke apa itu batal infus peralatan medis selang dan lain-lain kemudian juga untuk food packaging itu biasanya untuk yang apa itu namanya bungkus es karena dia di bawah 0 derajat dia masih punya sifat plastis kalau yang lain di bawah 0 derajat itu sifat gelasnya mulai timbul sehingga kalau di bawah 0 derajat dia akan kembang pecah makanya kalau untuk bapak ibu yang bikin es batu biasanya menggunakan plastik LLDPE ini kemudian juga lebih banyak digunakan untuk kemasan-kemasan untuk barang-barang yang sifat cair untuk minyak untuk air dan lain-lain ini karena dia punya sifat kelenturan dan ini nanti setelah di-recycle mereka juga akan kembali lagi menjadi packaging atau dia nanti juga digunakan sebagai plastik musa untuk pertanian kalau plastik musa untuk pertanian biar tidak tumbuh gulma itu biasanya pakai ini juga itu nomor 3 dan ini juga tidak punya melt temperatur di bawah 100 derajat sehingga ini untuk packaging yang barang-barang panas juga mohon dihindarkan kemudian yang kelima yang ketiga nomor 5 adalah polipropilin polipropilin ini mempunyai melt temperatur di atas 120 eh softening di atas 20 derajat kemudian melt temperaturnya sekitar 140 derajat sehingga ini banyak digunakan untuk kemasan-kemasan yang bersifat panas dan biasanya itu aman untuk digunakan di microwave dan tapi plastik polipropilin ini tidak hanya untuk kemasan makanan polipropilin juga dipakai untuk karo untuk bungkus beras kemudian dipakai untuk otomotif kemudian dibikin benang dijadikan sajadah kemudian dijadikan karpet kemudian dijadikan talitas kemudian yang terakhir yang selama pandemi ini polipropilin adalah salah satu bahan masker jadi masker yang digalapis itu terbuat dari polipropilin kemudian seperti Pak Khalid bilang tadi single use material digunakan dengan multi-use plastik yang biasanya multi-use plastik itu terbuat dari span bond polipropilin itu plastik-plastik juga tapi ini polipropilin ini nanti kalau sudah di-recycle dia bisa dijadikan produk-produk seperti bangku bakso lemari peralatan rumah tangga kemudian seperti gayung dan lain-lain sehingga sebenarnya plastik polipropilin juga setelah digunakan sebagai pencing masih bisa didaulang dan masih bisa menjadi produk-produk yang punya nilai jual juga kemudian nomor 6 adalah polistairin polistairin ini lebih banyak kita jumpai dari setreform selain itu juga untuk toples biasanya kalau kita lebaran ada nastar ada kacang segala macam itu banyak menggunakan kemasan polistairin dulu lebih banyak digunakan untuk casing elektronik cuman karena sekarang elektronik kayak tv segala macam juga mengalami pergeseran ukuran sehingga polistairin ini sekarang banyak juga lari ke packaging nah yang tidak masuk ke 1-6 itu akan masuk ke yang others others itu bisa ada ABS ada polikarbonat dan lain-lain nah itulah 1-7 karakter plastik sehingga plastik itu kita harus bijak menggunakannya karena plastik ini punya kelebihan dan punya kekurangan jadi tidak semua produk bisa digugus dengan plastik tidak semua produk bisa dibikin dengan plastik tapi semua produk bisa dibikin dengan plastik sesuai dengan karakter dan kriteria plastik yang dipunyai sehingga waktu menggunakan matanya sampah plastik ini jangan dicampur karena kalau 1-7 ini tercampur memisahkannya memilahkannya butuh tenaga dan itu butuh ongkos sehingga itu akan membebani terhadap biaya produksi daur ulang plastik next berikutnya next slide nah ini tadi sudah di belakang Pak Khalid next slide saja kenapa plastik sudah next slide nah ini adalah tantangan dalam daur ulang plastik itulah ada beberapa macam tantangan setelah teknologi sebenarnya banyak sekali teknologi apa itu yang ada yang tersedia tetapi belum tentu cocok dipakai atau digunakan di negara kita di Indonesia karena apa negara kita kepulauannya luas sekali sehingga teknologi A belum tentu diterapkan bisa diterapkan di daerah B dan lain sebagainya karena apa karena juga infrastruktur juga masih terkendala sehingga di pulau-pulau terpencil itu kalau kita membangun industri recycle di sana tentu tidak ekonomis karena volume sampahnya tidak sebanyak atau lebih kecil dari kapasitas produksinya sehingga ongkosnya akan lebih akan lebih lebih mahal nah itu tantangan juga terus kemudian juga kebiasaan konsumen yang kebiasaan konsumen itu masih mencampur aduk semua sampah menjadi satu terus dimasukkan ke dalam tas sehingga yang kelihatan dari luar adalah plastiknya padahal di dalamnya itu macam-macam kemudian juga karakter kita juga sampah-sampah kita banyakkan sampah basah sehingga waktu plastiknya diambil untuk di daur ulang kita mengeringkan barang basah juga butuh kos lagi itu juga membuat sehingga ongkos produksi daur ulang ini tidak murah menjadi mahal kemudian juga masalah regulasi regulasi juga sekarang ini masih kita kasih regulasi A nanti dari masyarakatnya buang sampahnya juga masih sembarangan ini masih banyak regulasi-regulasi yang setiap saat harus kita benahi harus kita evaluasi mana yang sudah jalan harus kita perbaiki mana yang kurang harus kita segera cari solusinya jadi empat tantangan inilah yang selama ini kalau kita mau menerapkan sirkular ekonomi empat hal ini menjadi tantangan yang lebih berat lagi dan sekarang sebenarnya untuk the wish management itu di internasional ISO sendiri juga sudah lagi menyusun masalah konsep sirkular ekonomi dan sudah mengerucut menjadi dua hal yang pertama adalah end use dan yang kedua adalah end life yang kita bicarakan untuk masalah recycle ini adalah end use jadi manakala produk itu sudah selesai digunakan itu harus kita recycle tetapi putaran recycle ini juga ada batasnya manakala material tersebut sudah mempunyai karakter yang sudah tidak bisa diimprove lagi sesuai dengan kebutuhan maka material tersebut harus diakhiri yaitu dengan cara end life nah end life nya bagaimana end life produk-produk tersebut atau material tersebut harus dijadikan yang paling gampang adalah menjadikan energi bagaimana meng-convert material ke energi itu harus sesuai dengan sesuai juga dengan kaedah-kaedah yang sesuai dengan kaedah lingkungan jadi tidak bertentangan dengan atau tidak mencemari lingkungan next slide nah inilah kondisi yang sekarang ini yang ada di kita itu kita masih kebiasaannya masih kumpul angkut buang apa yang bisa kita bilang adalah linear ekonomi jadi kita cuman kumpul angkut buang inilah yang menjadi masalah tantangan yang berat sekali ada 4 faktor ditambah dengan kebiasaan kita atau ditambah dengan sistem manajemen tata keluar sampah kita yang masih kumpul angkut buang dimana plastik hanya sebagian kecil atau sekarang selama pandemi ini dari 12% naik menjadi 18% sekarang kumpulasi sampah plastik di total sampah dimana kebutuhan plastik kita itu sebenarnya saat ini di 2019 kemarin karena 2020 kita pandemi belum sempat update datanya kita sebenarnya mengkonsumsi plastik kira-kira 5,76 juta ton per tahun jadi kalau Pak Khalid tadi menyampaikan bahwa konsumsi per kapita kita masih 17 atau 19 kilogram per kapita tadi berserahkan update data terakhir di tahun 2019 kita sudah ada di sekitar 22 kilogram per kapita per orang per tahun konsumsi plastik dimana itu berasal dari import virgin material dari luar kemudian juga suplai dari dalam negeri dan juga ada suplai dari recycle plastik dalam negeri sekitar 1,6 juta nah ini 5,67 juta ini akan diolah menjadi produk-produk plastik kemudian ada yang masih dipakai untuk jangka panjang kira-kira 3 juta kemudian yang jangka pendek yang potensi menjadi sampah itu kira-kira 2,7 juta yang sudah kita kelola dengan baik artinya diambil sama teman-teman pemulung kemudian diambil oleh teman-teman pelapat kemudian dimasukkan ke dalam industri recycle kemudian di recycle kembali masih ada sekitar 1,6 juta tapi yang belum ter-recycle ada kira-kira 0,8 7 juta jadi ini potensi yang harus kita healthcare bersama dan yang tidak terkelola dengan baik artinya yang masyarakat masih buang sampah sembarangan artinya kalau kita lihat di jalanan orang naik motor kemudian minum kemudian kemasannya dibuang di pinggir jalan nah sampah yang jatuh di jalan tadi mana kala hujan akan lari ke sungai mana kala hujannya terus-menerus akan lari ke laut sehingga nanti pas pada saat musim barat dari laut balik lagi ke pantai lagi sehingga sepanjang pantai kita seperti yang Aginda tadi Ananda tadi diceritakan itu benar karena setiap musim barat sampah yang di tengah laut akan lari lagi ke darat akhirnya itu jadi sampah terpanjang di sepanjang sungai kita nah itulah tantangan akhirnya itu ada sekitar 1 jutaan yang belum terminus dengan baik padahal industri recycle kita sendiri itu kapasitasnya adalah 2 juta ton baru bisa menghasilkan sekitar 1,6 juta ton makanya nggak aneh kalau ada impor sampah plastik dari luar karena secara kapasitas industri recycle ini cukup untuk memakan sampah tapi sampah dalam negeri kualitinya kurang bagus karena masih tersampur masih basah sehingga untuk memisahkan dan mengeringkan ini butuh ongkos makanya tidak layak untuk di recycle kembali karena ongkosnya tinggi nah tantangan ini yang coba kita inapas kerjakan selama ini next bagaimana cara mengurai ini atau memaksimalkan peluang ini nah ini adalah sampah yang terakhir di Jakarta selama pandemi ini kira-kira komposisinya seperti ini nanti kita bisa bahas didominasi oleh sampah organik tapi kita juga sekarang lagi bergerak ke arah situ next Pak Fajar mau maaf satu menit lagi apa baik silahkan nah inilah konsep siklore ekonomi tadi nah next naik lagi next next lagi saya lompat lagi aja next nah sekarang kita bergerak ke arah smart packaging nah inilah kira-kira program manajemen inapas kira-kira apa sih yang telah dilakukan kita banyak sekali kegiatan event-event bahkan kita ada beberapa program-program yang bersama Dow Chemical mempolopori untuk pembuatan aspal di Depok tahun 2017 terima kasih Dow untuk menyumbang ini kemudian aspal tadi kita kedua di Anyer kemudian di Candelasi nah yang terakhir kita juga lagi membuat program sampah nanti di film saya film pendek saya ada kita juga terus tukar-menukar informasi ke IPM IP2WM makin mana cara mencari teknologi atau perdanaan untuk meningkatkan wish management tadi kemudian kita juga ada kegiatan internasional cukup banyak sekali kita juga sharing knowledge sharing teknologi kita juga menyerap banyak teknologi di sana kira-kira nanti nanti di kita juga ada punya demplot-demplot untuk pengelolaan sampah secara mandiri nah salah satunya adalah nanti di Sapaulan Karanganyar itu setelah setelah tiga tahun mereka tidak buang sampah lagi ke TPA sehingga mereka tidak butuh TPA lagi dan selama tiga tahun mereka sudah profit sehingga hasil dari pengelolaan sampah tersebut itu setelah dipotong operasional untuk pengumpulan pengelolaan itu masih ada sisa dan sisa dikembangkan lagi ke masyarakat sebagai insentif bahwa mereka setelah membuang sampah di tempatnya setelah sampah itu dibuang di tempatnya akan diambil oleh teman-teman pemulung dipilah dipisah di TPS yang punya nilai ekonomi kita apa itu namanya kita jual ke teman-teman pemulung yang sampah organik kita jadikan kupu yang tidak punya nilai ekonomis kita bakar nah dibakar ini jadi masalah masalahnya timbul asap nah asapnya ini kita tangkap sekarang asapnya kita tangkap sehingga CO deoksin segala macam kita destilasi menjadi pesticida disini nah inilah nanti di film saya akan ada saya rasa dari kami cukup nah tolong diputarkan video kami masalah TPS terpadu di desa Paulan Colomadu akan lebih banyak bicara secara live aja Desa Paulan sebuah desa di wilayah kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah daerah perlintasan dan satelit dari kota Surakarta memiliki luas wilayah 97,6 hektare dan jumlah penduduk sebanyak 3.200 jiwa dengan susunan 4 dusun yang terdiri dari 10 RW dan 35 RT Desa Paulan merupakan bagian dari Kabupaten Karanganyar yang menjadi daerah jalur perlintasan utama antar kota dengan akses utama transportasi umum yang melintasinya sebagai desa yang memiliki program unggulan dalam sikap ramah lingkungan dan pengelolaan sampah melalui tempat pengelolaan sampah terpadunya yaitu TPS Pintas dengan produksi daur tuang sampah menjadi pukul cair untuk pertanian pemerintah pemerintah Desa Paulan bersama dengan PT. Politoma Provindo pada tahun 2021 bekerjasama dalam pemanfaatan asfal dengan bahan bagu daur ulang plastik untuk pembangunan wilapnya program yang merupakan bantuan CSR atau Corporate Social Responsibility dari PT. Politoma Provindo ini melaksanakan pembangunan jalan di tiga titik wilayah yaitu di jalan Jambu yang merupakan akses menuju Dusun Sanggir Jalan TPS Tuntas Desa Paulan dan jalan di halaman kantor Desa Paulan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami dari pemerintah Desa Paulan Jalamatuh bersama warga seluruh warga di Desa Paulan Jamatan Jalamatuh mengucapkan terima kasih kepada PT. Politoma Provindo Jakarta atas bantuannya dalam pembangunan pengasbalan di jalan Desa Paulan yang berbahan dasar yaitu dari plastik daun pulang kami dan pemerintah desa mengucapkan terima kasih sekali lagi dan ini merupakan tanggung jawab sosial atau CSR dari Politoma Provindo Jakarta dan semoga terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggunakannya terima kasih ya inilah adalah salah satu binaan rata keluar sampah berupa boom test di Desa Paulan yang sampai hari ini masih sustain dan mudah-mudahan bisa di copy paste ke daerah-daerah lain monggo silahkan yang mau belajar di sini untuk meneramkan pengelolaan sampah tuntas tanpa ke TPA silahkan Mbak kembali selesai terima kasih ya baik terima kasih Pak Fajar atas presentasinya dan tadi penanyaan videonya yang sangat menarik akan tetapi karena waktu yang terbatas saya langsung panggungkan satu presentasi selanjutnya dari pembicara terakhir kita akan tetapi saya ingatkan kembali kepada pemiliki pertanyaan untuk dapat menuliskan pertanyaan pada fasilitas Q&A saya panggilkan kepada saya bacakan sedikit pasifinya jadi Pak Dodo Kristato merupakan mendapatkan serjena kimia dari institusi teknologi bonggung perdi administrasi di industri kofman saat ini beliau menjabat sebagai account manager for polyethylene di hello ya mbak hello sepertinya Mbak Miranda ke portal kalau begitu baik iya oke sudah masuk lagi ya halo ya mbak Miranda ya mbak Miranda silahkan halo ya silahkan pak dono oh baik baik boleh di share ya oh mohon lho pak tadi apakah kita saya bujakan CV Bapak sedikit berdengar atau saya jadi suaranya hilang gak apa-apa gak apa-apa kita mulai aja no problem kita mulai ya supaya silahkan pak mbak Miranda mohon maaf terima kasih ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada kawan-kawan di universitas Indonesia yang telah memfasilitasi kami untuk memberikan sedikit presentasi mengenai plastik tadi kita sudah mendengar cukup banyak presentasi dari Adin dan Nina dari Pak Khalid dan juga dari Mas Fajar mengenai plastik tema hari ini sebetulnya yang kita pengen sampaikan kepada teman-teman partisipan adalah yang pertama mengenai bagaimana kita meningkatkan kesadaran untuk melakukan waste management atau pengelolaan sampah mengelola sampah dengan baik dimulai dari diri kita walaupun kecil tapi insya Allah akan menjadi sesuatu yang berguna kemudian yang kedua adalah bagaimana kita judulnya itu change behavior jadi bagaimana kita merubah mindset kita untuk dapat mendapatkan persepsi yang positif yang baik sehingga action-action yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu juga dapat bermanfaat oke DAO sendiri sebagai salah satu perusahaan produsen plastik salah satu dari divisi kami itu melakukan beberapa kegiatan yang akan saya sampaikan berikutnya dan ini adalah salah satu motto kami don't let it go to waste jadi jangan sampai sampah plastik itu menjadi terbuang percuma oke next slide mbak dan yang paling penting seperti pesan dari Adinda Adina tadi adalah bagaimana plastik itu tidak sampai terbuang ke lingkungan kita mau ke pantai ke sungai yang bisa mencemari lingkungan kita berikutnya nah ini bagaimana sih sebetulnya cara pandang kita ini yang kita ingin coba sampaikan tadi seperti Mas Fajar tadi sampaikan bagaimana satu wilayah satu community satu komunitas RT RW itu merasa bahwa sampah-sampah yang ada di lingkungan mereka itu adalah sesuatu yang berguna sesuatu yang memiliki nilai jual sehingga dengan persepsi itu maka karena sesuatu itu memiliki nilai jual yang bisa menjadi nilai ekonomi maka tidak kita tidak akan memberlakukan dia sebagai sesuatu yang dibuang secara percuma oke berikutnya nah ini adalah konsep yang DAO adaptasi tadi seperti disampaikan oleh Mas Fajar oleh Pak Holid mengenai linier garis lurus aja jadi kita pakai kita buang selesai nah circular ekonomi itu lebih berpedoman bahwa plastik ini bisa menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual memiliki nilai ekonomis sehingga penggunaannya bisa dilakukan kembali 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 jadi terus menerus berikutnya oke ini adalah salah satu yang memang hampir menjadi topik pembicaraan sudah cukup lama terutama setelah ada studi bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki nomor dua setelah China yang membuang sampah plastiknya ke lautan terbesar sehingga apa yang tadi Mbak Adin dan Nina sampaikan kita kadang-kadang mendapatkan satu ilustrasi yang cukup lumayan menyedihkan misalnya disampaikan bahwa kalau ada plastik berhubungannya dengan ada paus yang meninggal ada penyu yang wafat dan karena sampah plastik itu adalah fakta-fakta yang ada tapi persepsi-persepsi itu harus juga kita ubah bahwa seperti tadi disampaikan oleh Pak Khalid dan Mas Fajar itu plastik yang plastik adalah salah satu material yang memang mau tidak mau kita akan selalu bersama dengan mereka dimanapun dalam kehidupan kita sehari-hari tadi Mas Fajar sudah menyampaikan ada tujuh kriteria jenis plastik dengan kegunaannya dan lain-lainnya dan kemudian tadi disampaikan juga dalam pidato Pak Dekan mengenai ada multi-layer plastik single-use plastik yang di UI sendiri sudah digunakan sebagai salah satu campuran untuk jalan raya jadi konsep yang kita coba gunakan adalah bahwa plastik ini adalah salah satu material yang mudah mudah dibentuk makanya disebut convenience kemudian untuk makanan itu digunakan sebagai untuk protektif sebagai contoh misalnya ini bukan iklan tapi misalnya ini kopi kopi ini dibuku sedemikian rupa untuk melindungi bahan di dalamnya supaya kalau kita buka dan kita minum kopinya itu tidak hilang rasa kopinya coba dibayangkan kalau kopi ini tidak ada plastiknya tidak ada packagingnya ditaruh aja dan kita lupa misalnya di toples dan lupa menutupnya pada saat kita minum semua kopi sudah hilang jadi salah satu adalah food safety dan juga protektif food safety misalnya untuk supaya barang-barang atau bahan makanan itu bisa ditransport misalnya kalau kayak misalnya di pantai-pantai ada produksi ikan produksi udang bagaimana dari pengandaran misalnya bisa ditransport ke Medan bisa ditransport ke Surabaya nah itu yang paling konfinien yang paling mudah adalah dengan menggunakan plastik dan juga untuk kesehatan seperti tadi Mas Fajar sampaikan sekarang kita sudah sangat familiar dengan masker dengan APD gloves itu semuanya dari material plastik oke berikutnya ini adalah salah satu quote atau objektif mission dari Dow yang disampaikan oleh Jim Viterling adalah CEO kita di US bahwa kita harus bekerja sama seluruhnya untuk menggunakan produk merius menggunakan kembali plastik dengan skala yang lebih besar bagaimana mengelola sampahnya dan kemudian bagaimana kita membantu secara teknologi sehingga masyarakat itu dapat melakukan daur ulang terhadap semua jenis plastik yang dihasilkan berikutnya mbak berikutnya ya langsung ya jadi ini adalah beberapa tadi disampaikan kepentingan atau penggunaan dari plastik untuk lingkungan kita tadi kayaknya mas Fajar sudah banyak jadi nomor satu misalnya sebagai contoh yang paling simple bagaimana plastik itu digunakan sebagai pebungkus dan dapat memperpanjang memperpanjang produk di dalamnya sehingga tetap bisa digunakan dengan kualitas yang baik misalnya kalau mungkin para hadirin biasa melihat kue-kue yang biasanya hanya 2-3 hari basi dengan plastik di protektif di vakum sedemikian rupa itu memiliki safe life atau memiliki ketahanan ketahanan untuk tetap dapat dimakan jadi expired date-nya lebih panjang karena menggunakan plastik yang tepat demikian juga dengan buah-buahan dengan daging misalnya itu adalah salah satu kegunaan yang mungkin kadang-kadang kita lupa bahwa kegunaan-kegunaan itu ada di sekitar kita kemudian sudah disampaikan untuk menjaga kebersihan semuanya kalau misalnya kita APD masker semuanya dibungkus plastik untuk menjaga kebersihan dan tidak terkontaminasi dari luar oke berikutnya jadi kira-kira apa saja sih yang program-program yang dilakukan oleh DAO dan teknologi yang digunakan karena DAO itu adalah satu perusahaan berbasis di Amerika memiliki beberapa tempat development di seluruh dunia development product development kantor-kantor komersial dan juga untuk teknologi center di beberapa negara yang kita bekerjasama melihat aspirasi dari masyarakat dari negara-negara yang memiliki kepentingan berbeda-beda kemudian mendevelop atau membuat satu yang cocok untuk digunakan di negara-negara yang bersangkutan oke berikutnya ini adalah beberapa program yang kita lakukan jadi ini adalah seperti saya disampaikan bagaimana secara inovasi DAO itu mencoba untuk bagaimana supaya plastik itu bisa digunakan kembali bisa mudah di-recycle juga kita melakukan program-program yang bersama masyarakat untuk membersihkan pantai dan lain-lain dengan dilakukan di hampir seluruh dunia berikutnya next ini yang tadi disampaikan di UI sudah dilakukan bersama politama kita dilakukan tadi di Solo dilakukan sebetulnya DAO dengan politama itu adalah salah satu pionir salah satu yang pertama kali memulai langkah menggunakan mix mencampurkan bahan baku material yang tidak bisa digunakan terutama multilayer plastik dicampur dengan aspal yang pertama aspalnya akan lebih murah harganya karena ini adalah bahan baku yang terbuang kemudian dari segi kualitasnya ketahanan air dan lain-lain lebih baik kita memiliki program ini kita melakukan di Indonesia itu tahun 2017 seperti mas Fajar sampaikan selama ini kita sudah replikasi sudah apa namanya replikasi ke beberapa negara sama kita sudah lakukan di Meksiko di Thailand di Bulgaria di US dan juga di Vietnam kurang lebih sekitar kita sudah menggunakan 190 metrik ton plastik atau kurang lebih sekitar hampir 15 kontainer bahan plastik yang terbuang untuk digunakan untuk aplikasi pencampuran aspal dan salah satunya di UI tadi sebelumnya disampaikan berikutnya program yang kita lakukan juga kita melakukan clean clean up ada sungai ada pantai kebanyakan pantai kita sudah lakukan di 38 negara jadi kita kumpulkan 38 negara masing-masing negara kita mengajak masyarakat untuk sama-sama membersihkan pantai dan kita ukur gitu berapa banyak sih kalau kita hanya dari satu perusahaan melakukan ini gerakan bersama masyarakat selama tahun 2019 sebelum pandemi ini kita sudah mendapatkan kurang lebih 175 pound ya kira-kira sekitar 80 metric ton atau 80 metric ton itu kurang lebih sekitar 10 kontainer jadi 10 kontainer sampah kita kumpulkan dari berbagai negara dari 38 negara yang partisipasinya sekitar 18.000 orang berikutnya ini adalah yang kita lakukan seperti tadi disampaikan oleh mas Fajar kita mencoba untuk melakukan edukasi 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 ke beberapa terutama target-target kita adalah kepada para siswa jadi seperti mas Fajar sampaikan dan juga Pak Khalid sampaikan ini adalah salah satu upaya pemerintah juga mendorong untuk kita bagaimana mengedukasi masyarakat mengedukasi siswa untuk melakukan waste separation dipisahkan kemudian dibersihkan kemudian dilakukan proses selanjutnya seperti tadi saya sampaikan ada seperti Mas Fajar tadi sampaikan di Desa Colomadu tadi contohnya ini kita lakukan dalam kita lakukan di tahun 2018 sampai sekarang dengan manajemen sampah zero kita sebutnya jadi seluruh sampah yang dihasilkan itu bisa menjadi hal yang berguna seperti tadi disampaikan untuk misalnya sampah-sampah organik bekas makanan daun-daun dan lainnya kita konversi menjadi pupuk cair kemudian sampah-sampah yang bisa didaur ulang botol plastik dan lain-lain itu kita kumpulkan dan kita jual ke bank sampah untuk dilakukan daur ulang dan seluruh proses ini itu berada di seluruh tempat yang kita jadikan sebagai pilot plan jadi seluruh komponen masyarakat yang pengen belajar mengenai konsep zero waste management jadi tidak ada yang terbuang bisa dilakukan disini kita punya tempat di Cirebon di salah satu sekolah yang menyediakan training center disitu berikutnya berikutnya adalah beberapa pendekatan atau approach daun terhadap material-material terutama untuk mengurangi sampah plastik tapi dari segi teknologi monggo nextnya berikutnya baik jadi ini adalah beberapa beberapa cara yang kita lakukan yaitu bagaimana kita mendesain satu packaging atau satu alat plastik yang mudah di daur ulang kemudian yang kedua bagaimana kita menggunakan juga bioplastik bioplastik yang berasal dari bionabati seperti fakultet tadi sampaikan kemudian juga bagaimana kita barang-barang daur ulang itu bisa digunakan untuk aplikasi atau penggunaan yang lebih baik tadi seperti Mas Pajar sampaikan tas plastik misalnya tas plastik yang kita gunakan sehari-hari itu 80-85% itu berasal dari resykel dari apa dari misalnya botol sampo atau botol sabun yang bentuknya botol kemudian itu dikumpulkan oleh industri daur ulang kemudian dicacah-cacah seperti ini misalnya dia membuat seperti ini dicacah-cacah kemudian dibuat ini kemudian dia diproduksi menjadi kantong-kantong plastik jadi kantong-kantong plastik itu sebenarnya sebagian besar adalah berasal dari daur ulang oke berikutnya berikutnya nah ini adalah salah satu di mana halo 3 menit lagi ya pak oke baik boleh mundur mundur ya baik baik oke tadi seperti tadi disampaikan mungkin teman-teman apa sih itu multilayer plastik apa itu single plastik jadi kalau kawan-kawan lihat di pasar misalnya produk-produk seperti ini ini adalah multilayer plastik yang digunakan untuk refill gitu ya untuk refill minyak goreng kemudian ini untuk thinner gitu nah ini adalah terdiri dari inilah yang disebut dengan multilayer plastik dimana plastik itu sendiri terdiri dari beberapa lembaran yang lain gitu ini untuk dicetak supaya indah kemudian di dalamnya bagaimana supaya minyak gorengnya gak gampang basi itu semuanya memerlukan jenis plastik yang berbeda dao dengan teknologinya dengan kondisi seperti ini produk ini karena berbagai macam plastik jadi itu satu maka ini adalah salah satu yang sulit didaur ulang oleh karena itu dalam melakukan teknologi sehingga plastik yang digunakan untuk aplikasi yang sama dengan performance yang sama itu hanya menggunakan satu jenis plastik misalnya polyethylene dengan berbagai macam seperti yang disampaikan di di slide saya berikutnya mbak nah ini sama jadi bagaimana kita membuat mono material solution jadi bagaimana supaya plastik ini yang tadinya mungkin sulit di di recycling biasanya ini di recycling hanya dipotong-potong kemudian kalau jadi aspal mungkin masih bisa tapi kalau ini digunakan untuk misalnya bangku digunakan untuk hanger dan lain-lain itu tidak tidak bisa dilakukan dan seperti tadi disampaikan misalnya PET tadi ini adalah salah satu botolnya ini botol yang dibuat PET apa sih penggunaannya misalnya gitu penggunaannya adalah misalnya dakron jadi untuk bantal ini dalamnya semua sudah recycle dari botol-botol kalau saya boleh sebut brand kayak misalnya Sprite Coca-Cola dan lain-lain dan juga aqua gitu misalnya ya itu menjadi dakron oke berikutnya saya kira sedikit lagi nah ini adalah tadi jadi barang-barang yang tadinya multi layer itu kita membuat jadi satu material saja dengan teknologi yang kita miliki berikutnya next ini juga adalah salah satu upaya yang dilakukan DAO dengan teknologi misalnya tadi saya sampaikan kalau plastik yang berwarna plastik yang berwarna merah yang berasal dari botol sampo tadi biasanya ini kan digunakan untuk kantong plastik nah dengan teknologi yang kami lakukan kita melakukan kerjasama dengan recycling industry dengan compounding industry kemudian plastik yang kami hasilkan tidak selalu menjadi kantong plastik tapi bisa digandikan sebagai ini kita sebut collision string film collision string film itu jadi kalau misalnya kita beli botol aqua atau apa dijadiin satu nah itu digunakan plastik dari recycle yang dulunya tidak bisa dilakukan berikutnya next terakhir mungkin ini saya slide jadi ini adalah salah satu upaya juga dari DAO menggunakan biomaterial atau kita sebut bio feedstock biasanya plastik itu di bahan bakunya adalah dari minyak bumi nah ini adalah salah satu penggunaan kita sebut dari Thal Oil Thal Oil itu adalah minyak yang dihasilkan dari proses produksi kertas jadi dari pohon kemudian membuat wood fiber atau fiber kayu itu untuk proses pulp itu dihasilkan Thal Oil seperti ini kemudian Thal Oil ini diproduksi oleh salah satu perusahaan yang disebut UPM di Finlandia itu menjadi nafta nafta tapi bio nafta atau bio fuel memang pendekatan ini adalah pendekatannya agak melalui teknologi jadi memang tidak selalu bisa kalau di Indonesia banyak yang mendevelop seperti tadi Pak Khalid sampaikan di Envy Plus dan lain-lain itu menggunakan kasava atau menggunakan starch dari singkong jadi contoh-contohnya seperti ini kemudian ini juga plastik-plastik ini ini juga sangat membantu adalah salah satu upaya bagaimana satu perusahaan membuat barang yang mudah terdegradasi kira-kira gitu kemudian apa penggunaannya tentunya penggunaannya tidak seluruh aplikasi bisa berikutnya Mbak berikutnya ini adalah salah satu aplikasinya kita sebut stretch cling film jadi kalau ada di bandara atau di makanan gitu ya ditutup dengan makanan supaya tidak dilalerin itu adalah namanya stretch cling film ini adalah salah satu penggunaan aplikasi yang bisa digunakan dengan bio nafta tadi kira-kira itu yang terakhir adalah bahwa mengandau bersama beberapa kita melakukan beberapa kerjasama untuk mengedukasi menaikkan apa namanya raising awareness bagaimana merubah behavior di masyarakat itu bekerjasama dengan berbagai pihak kita melakukan kerjasama dengan universitas dengan alliance to end circulate capital dan juga buat ekonomi forum jadi dari beberapa tingkat dunia maupun di beberapa negara saya kira itu presentasi dari saya hari ini terima kasih banyak kalau ada pertanyaan kita akan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih banyak Pak Dono atas presentasinya langsung saja kita masuk ke sesi diskusi ya Pak jadi ini ada beberapa pertanyaan mungkin dari pertanyaan pertama untuk Pak Fajar dari Dr. Imamin Nurahmawati sekarang ini sedang trend box plastik digantikan dengan box kardus dan styrofoam memang bisa digunakan kembali tapi kalau menumpuk di rumah terlalu banyak harus diapakan sampah yang silahkan Pak tadi maaf terputus gimana tadi terakhir suaranya terakhir tidak jelas plastik digantikan pada prinsipnya sebenarnya gini apapun materialnya kalau manajemen pengolahan sampahnya masih seperti ini ya akan jadi masalah juga karena nanti stereofoam itu nanti kalau apa itu masih dibuangnya nyampur-nyampur juga terus dibuang ke TPA juga nanti lambat laun juga mereka juga akan menjadi sampah yang menumpuk begitu juga kardus kardus juga sama aja kalau nanti itu ditumpuk-tumpuk tanpa waktu dibuang tidak dipilah-pilah sama aja jadi kuncinya sebenarnya bagaimana kita memilah bagaimana kita meminit sampah itu bagaimana kita mengangkut sampah itu memang kita harus memilih dari si sumber sampahnya sendiri dari kita sendiri jangan buang sampah sembarangan lakukan kalau bisa dipilah dipilah dari sejak awal sehingga itu kalau kita bisa memilah dari awal akan meringankan meringankan beban pemulung menambah value added dari barang tersebut apapun materialnya kalau kita nanti pola buang sampahnya kebiasaan buang sampahnya masih seperti sekarang main campur aja itu nanti akan tidak bisa dikelola dengan baik dan akhirnya menjadikan ongkos ekonomi yang tinggi sehingga tidak layak untuk didaur ulang meskipun barangnya bisa didaur ulang tapi tidak layak didaur ulang karena ongkosnya mahal itu saja sih mungkin boleh saya tambahkan sedikit Pak atau Pak Don ada tambahan Pak? ya jadi memang sekarang di masyarakat banyak sekali persepsi mengenai bagaimana mereka melakukan berkaitan dengan dengan pengurangan penggunaan plastik sebagai contoh seperti yang disampaikan oleh Ibu dokter yang bertanya sekarang plastik digantikan oleh box padahal dari segi tadi disampaikan di presentasi Pak Holid dan juga Mas Fajar pada saat satu produser itu menggunakan plastik dan bagaimana satu produser itu membuat kertas itu energi yang digunakan untuk membuat kertas dan kertas itu berasal dari pohon itu sebetulnya prosesnya itu nomor satu lebih kalau kita sebut environmental friendly itu agak agak sulit karena merubah dari plastik menjadi kertas atau karton karton itu untuk membuat satu karton itu nomor satu air yang digunakan lebih banyak karena di pulp production energinya lebih tinggi dan tentu harganya juga lebih mahal walaupun itu dapat digunakan kembali memang ada beberapa apa namanya shifting consumer yang melakukan perubahan-perubahan dimana perubahan itu kadang-kadang tidak selalu berkaitan dengan bagaimana kita mengelola lingkungan dengan baik tapi seperti Mas Fajar tadi sampaikan betul bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita mengelolanya yang paling mudah sebetulnya adalah bagaimana kita mengurangi sampah itu terbuang jadi sebagai individu kalau boleh setiap rumah tangga itu kita sudah memisahkan setiap sampah-sampah ada botol botol aqua dan lain-lain tras plastik itu dipisahkan ditaruh yang paling gampang yang diaplikasikan lebih gampang sehingga pemuluh saudara-saudara kita yang mengambil itu tidak ngambilnya dari TPA jadi mereka nggak perlu ke TPA nggak perlu keluar jalan-jalan mereka datang ke rumah-rumah ngambil saja sudah dipisahkan oleh kita itu juga membantu proses pembersihan tidak kena air hujan tidak kena tanah sehingga bersih walaupun ini waste tapi bersih sehingga itu sangat membantu kualitas dari produk bahan waste yang dihasilkan dan bisa diterima memiliki nilai jual kepada industri recycling kira-kira itu sih yang bisa dilakukan misalnya makanya kita kita lihat banyak di tempat-tempat dipisahkan organik non-organik harusnya tadi Mbak Adinda Nina sampaikan itu sudah ada yang ambil jadi nanti jangan teman-teman yang dari dinas kebersihan ambil dicampur lagi itu juga kadang-kadang kita perlu edukasi jadi jangan sampai kalau sudah dipisahin dicampur lagi nanti susah lagi harusnya itu harusnya kalau sudah-sudah dipisahkan teman-teman pemulung ambil dia tinggal ke bank sampah pengepul dibersihkan langsung ke industri recycle sehingga seperti Pak Khaled tadi sampaikan dipendekkan jalurnya nggak ke TPA dulu TPA kemudian teman-teman ngumpul di TPA kira-kira gitu tambahannya terima kasih terima kasih Pak benar sekali Pak tadinya memang saya pribadi aja untuk masalah sampah ini di sampah rumah tangga sudah dipisahkan tapi ketika melihat diambilnya kok dicampur lagi saya jadi bingung Pak prosesnya seperti apa edukasi memang perlu ya saya tambahkan satu lagi jangan khawatir itu dicampur lagi karena itu nanti sekarang di DKI ini di Jawa Trabag itu semua sampah tidak langsung ke TPA dulu tapi lari ke TPS biasanya para pengepul DLH-DLH ini punya pool di TPS jadi mereka disitu nanti sudah ada klub sendiri yang memisahkan barang-barang tadi kelihatannya dicampur tapi kalau kita ikutin mereka nanti di TPS ini akan dipisahkan sehingga yang payah dijual yang sisanya baru lagi ke TPS kita bantu kita bantu kita bantu pokoknya ada informasinya dan ada pertanyaan lagi nih Pak apakah dari Anita Intan Nurdjian apakah ada komposisi khusus agar material aspal bisa tercapur dengan baik dengan limbah plastik jenis limbah plastik apa yang digunakan kemudian apakah konsulur pembuatan aspal dari limbah plastik ini cukup aman dilakukan secara mandiri oleh masyarakat oke kalau gitu bisa jawab jadi konsep atau pemikiran atau ide dari pemanfaatan sampah plastik untuk aspal ini sebenarnya bukan kok sampah plastik terus jadikan aspal bukan jadi sebenarnya konsep awalnya adalah limbah plastik yang tidak ada nilainya terutama dari teman-teman pendaur ulang mereka kan mencuci mencacah kemudian mengeringkan nah selama proses itu kan ada ada debu plastik yang tadi Adinda bilang kayak mikroplastik segala macam sebenarnya itu yang kita ambil karena itu tidak ada nilainya dan itu nanti kalau kebuang ke air akan jadi semacam potensi untuk mikroplastik quote unquote ya nah itu yang kita ambil nah apa itu side product itu kita ambil kemudian kita aplikasikan ke sampah sampah ke aspal plastik nah kalau yang awal 2017 kami berkerjasama dengan Dau itu adalah konsep mencampur selibah plastik ke dalam agregat kemudian berkaitan aspal itu namanya apa itu dry blending nah yang kemarin kita lakukan yang kedua ini adalah wet blending dimana sampah plastik tadi kita tambahkan katalis kita campur dengan aspal jadi ada dua metode pendekatan yang berbeda dan itu kalau dilakukan secara mandiri agak susah karena itu punya punya know-how tersendiri tapi kalau mau implementasi ya kita bisa sharing knowledge bagaimana cara apa itu proses pembuatannya bagaimana itu ada temperatur tertentu ada katalis tertentu kalau yang dry blending itu ada temperatur tertentu dan waktu tertentu tapi kalau yang wet blending yang terakhir di solo tadi itu ada katalis tertentu yang digunakan dan itu memang ada know-how-nya sendiri dan itu tidak menggunakan sembarangan plastik tapi kita mengambil sampah hasil dari proses daur ulang plastik tadi jadi tidak nanti biar tidak tabrakan karena kalau kita ambil sampah plastik mungkin nanti tabrakan dengan industri recycel nah itu yang yang coba kita hindari dan itu yang yang selama ini kita konsep-konsep itu yang selalu kita gandengkan sehingga dalam satu rangkaian dari ujung sampai akhir itu saling saling support begitu mungkin dari Mas Dono bisa tambahkan kalau Mie oke baik tambahan dari segi safety tadi pertanyaannya apakah segi keaman dan lain-lain memang ini menjadi salah satu apa namanya kendala mungkin nanti next bisa dibantu oleh teman-teman di akademisi di Universitas Indonesia yang pertama seperti tadi Mas Fajar sampaikan biar bagaimanapun sampah asfalt yang dibuat ditaruh di satu jalan itu harus memenuhi kriteria tertentu dimana itu ada satu lembaga namanya badan jalan raya mas ya pusjatan pusjatan pusat penelitian jalan dan jembatan makanya untuk saat ini memang kita menggunakan atau mengaplikasikan limbah plastik ini yang dijadikan asfal pada jalan-jalan kelas 2 dan kelas 3 tidak bisa di jalan provinsi karena itu butuh studi lebih banyak dan kemudian harus mendapat approval atau mendapat pengesahan dari pusjatan makanya tadi kalau di UI di internal boleh karena tidak ada kontainer-kontainer misalnya tidak ada bus yang jalannya cepat sekali sehingga itu banyak diaplikasikan di jalan-jalan kelas 2 dan 3 nah di jalan-jalan kelas 2 dan 3 dimana kendaraannya kecil-kecil kecepatannya rendah tidak bukan itu itu masih bisa diaplikasikan kira-kira begitu nah untuk berikutnya mohon bantuan mungkin dari teman-teman di Universitas Indonesia atau peneliti-peneliti gimana supaya bisa meningkatkan dan bisa digunakan di jalan-jalan provinsi kira-kira gitu ya Sebagai tambahan kalau untuk yang skala masif di India sudah dilakukan di berbagai tipe jalan karena di India disupport sama government-nya dan di kita baru endorse jadi pusat jatan baru kita endorse nah pusat jenis juga mohon maaf sampai hari ini juga masih ada kajian-kajian yang harus tahapan-tahapan yang harus dilewati itu saja baik Pak terima kasih banyak Pak Dono dan Pak Fajar diskusinya menarik sekali dan mungkin karena waktu juga yang membatasi ya Pak ya mungkin nanti mohon maaf jika beserta ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti mungkin boleh tadi bisa diingat ada emailnya Pak Dono atau Pak Fajar bisa silahkan di diskusikan lebih lanjut ya Pak terima kasih banyak sekali lagi mohon maaf karena waktu juga yang akhirnya memisahkan kita oh udah jam 11.15 ya udah jam 11.15 Pak dan masih ada ini kita masih ada kuis terakhir ya Pak untuk sesi 2 saya harapkan kepada Bapak dan Ibu dapat kembali menyiapkan handphone atau PC atau laptop atau gadget lain untuk menyiap ini seperti pada hari sebelumnya Bapak dan Ibu dapat masuk ke browser kemudian memilihkan www.kahut.it dan memasukkan kode ke Facebook 5913269 ya Bapak dan Ibu saya persilahkan untuk partisipasinya pada kuis kali ini karena ternyata tadi saya diinformasikan oleh Panitia dari Indonesia akan memberikan gift ya Pak Dana ya jadi akan ada gift untuk 6 peserta yang dapat menjawab dengan baik dan dengan cepat dan tepat tadi untuk pada sesi pertama ada 3 maaf pada peserta sebelumnya kita belum informasikan bahwa akan ada gift jadi peserta tadi dengan username Yu 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 Rasip dan Dano untuk dapat mencet admin webinar ya jadi bisa langsung untuk mencet admin webinar kemudian menginformasikan nama dan alamat emailnya untuk komunikasi lebih lanjut terkait gift yang akan diberikan oleh Doi Indonesia jadi ayo Bapak dan Ibu sekali lagi untuk sesi kedua kali ini silahkan untuk join di www.kahut.it dengan game team 5913269 saya lihat masih ada 208 partisipan jadi kita lihat mudah-mudahan masih banyak berpartisipasi apalagi ada surprise nih dari Doi Indonesia ternyata ada gift ada gift ya luar biasa ya baru ada 35 peserta kita tunggu sampai 50 mungkin ya Pak karena waktu juga tadi saya sampaikan yang memisahkan kita jadi sampai 50 peserta yang dapat berpartisipasi kita akan mulai silahkan Bapak dan Ibu masuk www.kahut.it dengan game team 5913269 dan kali ini kita informasikan bahwa akan ada gift dari Doi Indonesia dan untuk Bapak dan Ibu pada sesi pertama yang masuk tiga besar tadi ya dengan username Yuyuyuk kemudian Rashid dan Dano untuk menghubungi atau men-chat admin webinar agar dapat menginformasikan nama dan emailnya wah sudah 50 peserta Pak mari kita mulai saja langsung ya pada silahkan pertanyaan yang pertama arti dari segitiga dalam simbol plastik adalah pilihan warna merah ramah lingan pilihan warna kuning bisa digunakan kembali dan pilihan warna biru bisa didaur ulang ada 40 penjawab waktu 3 2 1 jawabannya yang benar adalah bisa didaur ulang dan 46 penjawabannya benar luar biasa lanjut untuk pertanyaan yang kedua oh kita lihat scoreboardnya siapa yang memimpin dari dari dengan skor 935 selamat dapat menjawab dengan cepat dan tepat dan saya persilahkan lagi langsung ke pertanyaan selanjutnya kepada para peserta untuk dapat menjawab dengan cepat dan tepat jadi gak usah menunggu selesai pertanyaannya ya kalau sudah tahu jawabannya silahkan langsung wow ini pertanyaannya arti dari angka dalam segitiga simbol plastik adalah untuk jawaban warna merah kode jenis plastik jawaban warna biru kode produksi jawaban warna kuning kode pembuatan 3 2 1 silahkan kita lihat jawaban yang benar adalah kode jenis plastik kalau 50 peserta menjawab dengan benar luar biasa kita lihat yang memimpin leaderboard dengan salisa 1832 poin langsung saja pertanyaan ketiga angka 5 dari kode simbol plastik adalah jenis material dari jawaban warna merah poliepilen jawaban warna biru polifilen jawaban warna kuning polipolifilen 3 2 silahkan kita lihat jawaban yang benar adalah polipolifilen dengan skor ada 23 peserta yang menjawab dengan benar kita lihat scoreboard siapakah yang memimpin wow berubah lagi dengan Astri Widi dengan skor 2712 masih ada 3 pertanyaan lagi selamat semangat bapak dan ibu untuk menjawab dengan cepat dan cepat serta dapat masuk dalam 3 besar dan mendapatkan dari Indonesia kemudian pertanyaan keempat adalah Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik nomor berapa di dunia jawaban warna 4 7 pun jawaban yang benar adalah 2 ada 26 peserta yang menjawab dengan benar kita lihat scoreboard siapakah yang memimpin masih dengan Astridia yang 360 3659 poin perlahan nomor 5 jadi kemasuan risikable yaitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 4 1536 next untuk pertanyaan terakhir semangat bapak dan ibu dalam mengembangkan film peningkatkan kualitas daur ulang kemasan fleksibel ditentukan yang menikmati yang menikmati yang menikmati bukan salah satu salah satu di atas 3 2 1 kita lihat jawaban yang benar adalah bukan salah satu di atas ada 12 peserta yang menjawab dengan benar bapak dan ibu kita lihat yang memimpin scoreboard Pauli ada langsung podium ya untuk nomor peringkat ketiga ada Dimas Sasmi dengan 4.501 kemudian peringkat kedua ada Aulia dengan 5.095 poin kemudian yang pertama ada Astri Widi dengan 5.378 kepada selamat kepada para peserta yang mendapatkan 3 besar dan akan mendapatkan gift dari Do Indonesia jadi kepada Aulia Astri Widi dan Dimas dari Dimas itu silakan untuk mencet admin webinar untuk informasi selanjutnya untuk nama dan alamat email untuk penyerahan gift dari Do Indonesia ya bapak dan ibu demikianlah sesi acara inti pada hari ini pada webinar hari ini sudah kita ikuti secara tuntas acara webinar Education, Communication Raising Awareness and Changing People Behavior Plastic and Waste Management in Universitas Indonesia dan selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Fatma Lestari untuk memberikan posting statement kepada Prof. Fatma saya persilahkan baik terima kasih banyak Mbak Miranda Alhamdulillah Irobil Alamin selesai sudah acara kita hari ini webinar Education Communication Raising Awareness and Changing People Behavior Plastic and Waste Management dan Irobil Alamin Surah saya cukup terdengar ya Mbak Miranda Perlunya peran serta semua pihak industri, akademik, masyarakat, pemerintah dan juga aktivis lingkungan dalam mengelola sampah plastik agar tidak terjadi permasalahan lingkungan sampah plastik dapat menjadi nilai ekonomi jika dikelola secara integratif tuji pencegahan pencemaran lingkungan adalah pada pengelolaan sampah plastik secara benar tidak sampah plastik tidak mencemari lingkungan pengelolaan sampah plastik yang bijak dapat menciptakan sirkular ekonomi dan semagetan dari sistem yang perlu dikelola kami dari tim peneliti dan pengabdi masyarakat pengelolaan sampah plastik Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu dan juga kepada Indonesia atas dukungan yang luar biasa serta partisipasi yang begitu aktif dari Bapak Ibu peserta webinar dan jangan lupa bergabung kembali pada rangkaian kegiatan-kegiatan berikutnya sekali lagi bijak kelola sampah plastik mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan dan kekurangan selama penyelenggaraan webinar ini wabilai taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak semua sampai ketemu lagi sehat semua assalamualaikum terima kasih terima kasih sampah plastik di Indonesia pada tanggal 3 Februari 2021 dan ada lomba 4R untuk mahasiswa aktif UI berupa e-poster competition e-booklet competition and video competition kami harapkan Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi kembali pada rangkaian acara pengelolaan manajemen pengelolaan sampah ini dan sebelum saya tutup mari kita melakukan foto bersama kembali Bapak dan Ibu karena ada request untuk melakukan foto bersama para panelis silahkan untuk mengaktifkan videonya ya kepada Adin Mas Adin ya boleh tolong di-capture Mas Adin sudah 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 ada bunyinya cepat ya ya terima kasih banyak demikianlah webinar education communication raising awareness and changing people behavior plastik and waste management bagaimana Universitas Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia dan Indonesia saya Miranda Suryawardhani undur diri wabilahi tabiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih weh pro terima kasih mbak Miranda terima kasih pak download terima kasih perbicaraan semua mohon maaf jika ada kekurangan pak tak tak abone Terima kasih.